9 Star Hegemon Body Arts Season 27 Bab 261 terjebak dalam situasi berbahaya. Mati. Baik Long Chen dan Bon Forging Elder berteriak, energi mereka melonjak keluar. Mereka berdua berencana menggunakan ki spiritual mereka untuk mengirim terbang lainnya. Ini adalah momen yang sangat kritis. Mereka harus mengambil inisiatif. Siapapun yang kalah lebih dulu dan dikirim terbang akan segera menerima semburan serangan dari yang lain, yang dengan cepat akan menyebabkan mereka dikalahkan. Jadi pertukaran yang satu ini sangat penting bagi hidup dan mati mereka. Keduanya meledak dengan kekuatan penuh mereka, tidak menyimpan apapun. Bombing terus bergemas saat mereka berdua berhadapan. Tanah tidak dapat menahan kekuatan mereka yang menakutkan dan mulai runtuh. Keduanya mulai tenggelam ke kawah. Selanjutnya, kawah ini terus menyebar saat mereka melepaskan energi menakutkan mereka, dan hanya dalam beberapa nafas, lebarnya lebih dari 10 mil. Ledakan. Setelah ledakan terakhir, keduanya jatuh kembali pada saat bersamaan. Mereka sebenarnya berada di level yang sama, dengan tidak ada yang bisa menekan yang lain. Semua orang di medan perang, baik teman maupun musuh, benar-benar tercengang. Kekuatan Long Chen telah mengguncang semua orang. Membunuh. Raungan Long Chen mengguncang sembilan langit. Dia maju dengan berani, mengambil inisiatif untuk menggunakan pemenggal iblis untuk menyerang tetua yang rusak. Long Chen harus mengambil inisiatif saat ini. Armor pertempuran Feng Fu lengkapnya adalah alasan mengapa dia begitu kuat. Tapi tingkat kelelahannya juga luar biasa. Bahkan dengan dukungan cincin surgawi, dia menghabiskan kis spiritual yang jauh lebih banyak daripada yang dia serap. Dia tidak akan bisa melanjutkannya lama sebelum kis spiritualnya mengering. Itu juga poin yang Long Chen paling tidak berdaya. Dia mungkin kuat, tetapi dia tidak bisa mempertahankan puncaknya lama-lama. Dia bahkan tidak akan bisa melawan kekenyangannya sebelum menjadi lemah. Tidak ada orang yang bisa menerima hal seperti itu. Tapi Long Chen tahu bahwa sebelum Aliot Star dipadatkan, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasi kelemahan ini. Dia hanya bisa bertahan selama dia bisa. Dan Long Chen meletus dengan kekuatan penuhnya. Dia harus membunuh tetua rusak ini sebelum kis spiritualnya habis, atau dia akan menjadi orang yang mati. Long Chen juga tidak bisa berharap orang lain untuk menyelamatkannya. Jika dia mulai memikirkan itu dan mulai bertarung dengan metode mengulur waktu, itu akan membubarkan semua dorongannya. Penatua yang kuat ini akan bisa membunuhnya hanya dalam beberapa gerakan. Hal yang paling menjengkelkan Long Chen adalah bahwa keinginan dari dalam jiwanya sekali lagi mulai mengganggunya, ingin dia pergi menebang penatua yang rusak ini. Keinginan di dalam dirinya menginginkan dia, seorang pemula kondensasi darah, untuk pergi membunuh monster tua penempat tulang yang telah hidup untuk yang tahu berapa tahun. Itu praktis bullying. Tetapi bahkan jika itu bullying, Long Chen masih harus melakukannya. Tidak ada jalan mundur, dia hanya bisa maju terus. Devil Decapitor berisi energi yang tak ada habisnya saat itu dengan kejam menebas penatua yang rusak berulang kali. Entah bagaimana, Long Chen telah menggabungkan tiga serangan menjadi satu. Tetua rusak itu ngeri melihat bahwa tiga serangan Long Chen mengandung jenis efek superposisi yang luar biasa. Setelah serangan pertamanya, serangan keduanya membawa kekuatan sisa dari serangan pertama, membuatnya semakin kuat. Kemudian serangan ketiga berisi kekuatan sisa dari dua serangan pertama, dan superposisi itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Tetua yang rusak itu dipaksa berulang kali. Hanya serangan pertama Long Chen telah memaksanya tersandung kembali. Dia benar-benar ditekan oleh keteguhan Long Chen dan segera tenggelam dalam kerugian. Kemudian dua serangan berikutnya bahkan lebih ganas. Itu terutama berlaku untuk serangan ketiga. Dia tidak mampu menahan kekuatan yang menghancurkan gunung, menggulingkan laut dan akhirnya dikirim terbang. Long Chen telah menunggu saat itu. Setelah serangan ketiga itu, semua energi yang tersisa dituangkan ke dalam Devil Decapitator. Sebuah gambar pedang sepanjang 300 meter mengjulang ke langit, tampak seperti pedang surgawi saat itu menebas dengan keinginan untuk menghancurkan kubah langit itu sendiri. Split the heavens. Pedangnya menyebabkan seluruh dunia bergetar. Ini adalah serangan terkuat yang dimiliki Long Chen. Dia menuangkan semua ki spiritualnya yang tersisa ke dalamnya. Ki spiritual itu kurang dari setengah dari Max. Long Chen telah menyadari bahwa jika dia masih tidak menggunakan Split the heavens sekarang, maka jika mereka terus bertarung bahkan untuk sesaat lagi, dia tidak akan memiliki ki spiritual yang cukup untuk itu. Dan sekarang kemenangan atau kekalahan semuanya akan diputuskan dalam satu gerakan ini. Serangan yang satu ini berisi seluruh hati dan jiwa Long Chen. Itu berisi kemauan berani Long Chen serta tekadnya yang tak kenal takut. Dia hanya akan maju. Tidak ada rasa takut akan kematian yang akan membuatnya mundur. Seketika pedang Long Chen jatuh, ekspresi elder yang rusak itu benar-benar berubah. Dia dipenuhi dengan kengerian, karena pada saat itu, semua rambutnya berdiri dan sensasi kematian yang luar biasa memenuhi hatinya. Yang terpenting, dia masih terbang di udara setelah menerima serangan pedang ketiga Long Chen, jadi dia tidak bisa mengelak. Begitu kakinya menyentuh tanah, pedang Long Chen akan memukulnya juga. Semuanya sudah diperhitungkan dengan sempurna. Di udara, dia tidak punya cara untuk melakukan apapun. Melihat pedang itu menembus langit dan bumi untuk mencapainya, elder yang rusak itu meraung dan semua energinya terkonsentrasi ke tangan kanannya. Tangan kanannya segera menjadi hitam pekat. Adapun bagian lain dari tubuhnya, segera menjadi lebih kusam. Dia telah mencurahkan seluruh energinya ke tangannya. Cakar hantu yin hitam. Cakar hitam pekatnya dengan ganas menghantam Long Chen's Devil Decapitator. Seluruh dunia terdiam sesaat. Tapi kemudian tepat setelah keheningan, ledakan besar terdengar, ledakan yang bisa menghancurkan gunung, ledakan yang menyebabkan tanah meletus, membentuk kawah besar selebar puluhan mil. Ketika debu berhamburan, orang-orang melihat dua sosok yang jaraknya satu mil dari satu sama lain di dasar kawah. Long Chen terbaring di tanah, Devil Decapitator menusuk ke tanah. Pakaiannya compang kemping sekarang dan rambutnya benar-benar berantakan. Sejumlah besar darah telah muncul di dadanya, dan dia terengah-engah di tanah. Tubuhnya juga terus-menerus bergetar karena energinya yang berlebihan. Serangan terakhir itu tidak hanya menggunakan semua ki spiritualnya, tetapi juga menggunakan semua energi fisiknya juga. Long Chen hampir merasa seolah-olah dia telah mati. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan jari-jarinya. Dia menatap ke arah penatua yang rusak. Tapi pupil matanya menyusut saat dia melihatnya masih berdiri di sana. Tetua rusak itu masih mampu berdiri. Tapi wajahnya seputih kertas, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia melihat lengannya dengan tidak percaya. Seluruh lengan kanannya hilang. Lengan kanan yang dia fokuskan seumur hidup berkultivasi tidak mampu menahan serangan Long Chen. Itu mengejutkan dan menyebalkan baginya. Sebagai seorang ahli penempaan tulang dengan delapan temperamen, tulang lengan itu semuanya temper, dan sesuatu yang mustahil baginya untuk tumbuh kembali. Tidak ada pil obat yang bisa membantunya. Prospek kultivasinya di masa depan benar-benar lumpuh sekarang. Bocah, aku akan mencabik-cabikmu. Penatua yang rusak itu dengan marah menuduhnya, tidak peduli tentang luka beratnya sendiri. Long Chen tidak bisa bergerak lagi, dan dia bisa menyaksikan elder mengirimkan tendangan ke perutnya. Dia dikirim terbang melintasi tanah. Tendangan tunggal itu dipenuhi dengan kebencian. Seorang murid inti biasa akan terbunuh seketika. Tanpa kis spiritual yang melindungi tubuhnya, Long Chen memuntahkan darah dari tendangan itu. Dia jatuh ratusan meter sebelum berhenti. Dia kemudian batuk dua suap darah lagi. Dia merasa seolah-olah tubuhnya akan hancur berantakan. Mati. Penatua itu mengejarnya, mengirimkan tendangan lagi padanya, kali ini ke wajahnya. Jika tendangan ini mendarat dengan kokoh, kepalanya pasti akan meledak dan dia pasti sudah mati. Seribu perisai kayu, tepat sebelum tendangan sesepuh tiba, tanah di depan Long Chen terbelah dan selusin tiang kayu dengan panik terjalin menjadi perisai. Perisai besar itu dihancurkan oleh tendangan elder rusak itu, tetapi Long Chen telah menghilang dari belakangnya. Mendonga, elder rusak itu melihat bahwa seorang wanita muda sedang berjongkok di tanah, memegang Long Chen di pelukannya. Wanita itu secara alami adalah Chu Yao. Awalnya, dia membutuhkan waktu yang lama untuk mengalahkan lawannya. Tapi setelah mendengar perintah Tu Fang, dia ngeri melihat Long Chen melawan tetua korup yang kuat. Dia segera berhenti merasa was-was dan melepaskan energi inti tubuhnya. Jika tubuh seorang pembudidaya kayu seperti pohon besar, maka energi inti mereka seperti akarnya. Akar adalah sumber dari semua energi. Tetapi begitu mereka menggunakan energi itu, basis kultivasi mereka untuk sementara akan berhenti berkembang sampai diisi ulang secara perlahan. Ada juga kemungkinan hal itu mengganggu kestabilan fondasi mereka. Begitu yayasan Anda terluka, itu akan berdampak pada semua kemajuan masa depan Anda. Itulah mengapa energi inti seorang pembudidaya kayu sangat penting bagi diri mereka sendiri. Namun, setelah melihat Long Chen dalam bahaya, Chu Yao berhenti peduli, mengeluarkan energi intinya untuk mendukung energi kayu biasa. Saat energi intinya bergabung dengan energi kayunya, tiang kayu Chu Yao mulai bersinar dengan tanda emas. Rune itu membuat tiang kayunya sangat keras, seolah terbuat dari logam. Dengan ratusan tiang kayu emas yang menyerangnya, Favoret, meskipun dia sangat kuat, tidak mampu bertahan. Dia telah terbunuh secara langsung oleh energi mengerikan yang terkandung di dalam kayu emasnya. Chu Yao baru saja membunuhnya ketika Long Chen dan tetua korup itu mulai bertarung dengan sengit. Tabrakan mereka pada akhirnya membuatnya terbang keluar. Pada saat dia bergegas kembali, dia melihat bahwa Long Chen benar-benar akan mati dan mengeluarkan perisai kayu untuk melindunginya. Chu Yao tahu bahwa tetua yang rusak ini sangat menakutkan, dan dia tidak akan cukup untuk menghentikannya bahkan jika dia keluar semua. Dia hanya menggunakan energi kayu biasa, menghemat energi intinya lagi. Energi kayunya telah menarik Long Chen ke arahnya sementara juga memblokir serangan elder yang rusak itu. Menempatkan tangannya di bahu Long Chen, dia mulai menuangkan energi hidupnya untuk menyembuhkannya. Kamu berani menghalangiku, mati. Kemarahan elder yang rusak itu melonjak, dan dia menyerang mereka berdua. Hantu tua, kamu harus mati saja. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar saat Gu yang muncul, meninju ke arahnya. Enam yang vis. Pada saat yang sama-saatin Jugu yang hendak mencapainya, dua serangan lainnya juga tiba. Selas angin dingin. Penghancuran es yang dingin. Tang Wan R dan Ye Zikyu juga datang saat ini. Mereka bertiga meluncurkan serangan si multan pada tetua yang rusak ini. Semut. Pergilah. Tetua rusak itu mengayunkan satu kepalan, segera menghancurkan bila angin dan es Tang Wan R dan Ye Zikyu. Adapun guyang, begitu tinjunya bertemu dengan tinju sesepuh yang rusak, dia dikirim terbang, lengannya patah di banyak tempat. Tang Wan R dan Ye Zikyu sama-sama khawatir. Mereka buru-buru memadatkan senjata baru dan menyerang ke depan lagi. Mereka harus mengulur waktu cukup untuk menyembuhkan Longchen. Enyahlah. Tangan elder yang rusak itu menjadi benar-benar hitam, dan ketika telapak tangannya menghantam ke depan, angin kencang berkecamuk. Keduanya dikirim terbang, memuntahkan darah. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Tetua korup itu tertawa sinis, dan tangannya mengulurkan tangan untuk meraih leher Tang Wan R. Tapi sebelum cakarnya bisa menyentuh Tang Wan R, serangan mengerikan datang menebas lengannya. Bab 262 Serikat Roh Kayu. Tetua korup itu layak menjadi hantu tua yang telah selamat dari ratusan pertempuran. Dia merasakan ada yang salah pada saat pertama, segera menyerah pada Tang Wan R dan mundur. Ledakan. Dia baru saja mundur ketika gambar pedang yang menakutkan jatuh di tempatnya. Sebuah parit panjang dipotong ke dalam tanah. Elder yang rusak itu merasa ngeri. Long Chen baru saja setengah mati. Tapi sekarang dia berdiri, kis spiritual beredar ke seluruh tubuhnya, terlihat benar-benar pulih. Long Chen terluka parah, dan itu adalah Cuyao yang telah menggunakan energi hidupnya yang sangat besar untuk menyelamatkannya, menyembuhkan semua lukanya. Tapi tubuh Long Chen terlalu kuat. Bahkan dengan energi kehidupan Cuyao yang sangat besar, dia tidak dapat membantunya pulih sepenuhnya hanya dalam waktu singkat. Melihat seberapa besar bahaya yang dihadapi Tang Wan R dan mereka, Long Chen hendak menyerang meskipun hanya memulihkan sedikit ki spiritual. Namun, dia telah dihentikan oleh Cuyao. Long Chen, apakah kamu percaya padaku? Tanya Cuyao dengan sangat serius. Tentu saja aku percaya padamu. Apa itu? Long Chen sedikit terkejut bahwa Cuyao benar-benar akan mengajukan pertanyaan seperti itu pada saat kritis ini. Kehangatan muncul di mata Cuyao dan dia sedikit tersenyum. Karena kau percaya padaku, bukalah jiwamu padaku. Biarkan jiwaku menyentuh jiwamu, hanya dengan begitu Anda akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan iblis tua itu dari jalur rusak. Petik 2 Meskipun dia tidak tahu apa yang dibicarakan Cuyao, dia masih memiliki kepercayaan mutlak padanya. Long Chen tidak ragu-ragu untuk menurunkan pertahanan spiritualnya. Biasanya, jiwa seseorang tersembunyi di antara alis mereka. Itu adalah keadaan tertutup, terpisah dari dunia luar. Ini untuk menjaga diri mereka terlindungi dari serangan spiritual. Sekarang Long Chen telah membuka jiwanya padanya, itu setara dengan memberikan nyawanya. Jika Cuyao mau, dia bisa membunuh Long Chen hanya dengan pikiran sekarang. Cuyao sangat tersentuh karena Long Chen sangat percaya padanya. Dia mengendus hidungnya dan menarik napas dalam-dalam sebelum membentuk segel tangan di depannya. Dia duduk dengan gaya lotus di tanah. Begitu dia membentuk segel tangan itu, seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi ukiran kayu. Semua vitalitasnya telah memudar. Serikat Roh Kayu Petik 2 Aura Cuyao benar-benar memudar. Pada saat yang sama, jiwa Long Chen bergetar. Kenangan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam dirinya dalam sekejap. Long Chen melihat semua yang dialami Cuyao dalam hidupnya. Dia segera mengerti bahwa Serikat Roh Kayu Cuyao menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membimbing semua energinya ke dalam dirinya. Sebagai seorang pembudidaya kayu, menyerang bukanlah keahliannya. Namun, dia memiliki nilai energi samudera dibandingkan dengan orang lain di levelnya. Cuyao memiliki energi yang sangat besar, namun dia tidak bisa melepaskannya dalam serangan kuat apapun. Adapun Long Chen, dia sebaliknya, dengan teknik yang kuat, tetapi kurang energi untuk menggunakannya. Ketika energi Cuyao mengalir ke Long Chen, tiga daun besar sepanjang tiga meter muncul di punggung Long Chen. Itu bukan daun asli, tapi bentuk yang diambil oleh kekuatan rahasia Cuyao. Keduanya nyata namun tidak nyata, ilusi namun bukan ilusi. Mereka bergantian antara padat dan kosong, sama sekali tidak bisa dipahami. Long Chen bisa merasakan energi yang sangat besar di dalam ketiga daun itu. Dibandingkan dengan energi bintang Feng Fu miliknya, itu setidaknya sepuluh kali lebih besar. Dan sekarang semua energi itu ada di tangannya. Dengan dukungan energi yang kuat ini, Long Chen benar-benar dihidupkan kembali. Dia segera menyerang ketika dia melihat Tang Wan Er dalam bahaya. Tang Wan Er benar-benar mengira dia akan mati. Elder yang rusak itu terlalu menakutkan. Wan Er, kalian jangan menyerang. Pastikan untuk melindungi Cuyao. Jangan biarkan siapapun mendekatinya. Long Chen tahu bahwa Cuyao berada dalam kondisi khusus sekarang. Jiwanya telah bertindak sebagai jembatan untuk berbagi energinya dengannya. Pada saat ini, dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya sendiri, dan kekuatan pertahanannya nol. Long Chen kemudian bergegas keluar, menebas dengan devil decapitator kepenatua rusak yang ketakutan. Saya melihat tanda hitam di wajah anda. Hari ini kamu pasti akan mati. Petik 2. Ledakan. The Corrupt Elder menekan keterkejutannya, mendorong dengan kekuatan penuhnya pada devil decapitator. Akibatnya, dia dikirim terbang kembali. Dia jatuh di tanah selama ratusan meter sebelum menstabilkan dirinya secara menyedihkan. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Elder yang rusak itu dengan marah meraung ke langit. Long Chen sekarang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Serangan kekuatan penuhnya sendiri sekarang tidak dapat memblokir bahkan gelombang acak pedangnya. Sebenarnya, bukan Long Chen sekarang lebih kuat dari sebelumnya, tapi dia baru saja menjadi lebih lemah. Setelah memblokir Long Chen seplit The Heavens, dia kehilangan salah satu lengannya sementara juga menderita luka dalam. Tetapi dalam amarahnya, dia benar-benar lupa bahwa tubuhnya sekarang terlalu lemah. Itulah mengapa dia bahkan tidak bisa menerima serangan biasa dari Long Chen lagi. Long Chen perlahan berjalan ke Elder yang rusak. Cincin surgawinya sekali lagi muncul di belakangnya. Cincin surgawi selebar 300 meter tampak seperti pelangi di langit. Aura Long Chen meletus seperti gunung berapi, ruang di sekitarnya berputar. Melihat dari kejauhan, sosoknya sangat tidak jelas melalui ruang bengkok itu, membuatnya tampak kuat dan aneh. Dengan setiap langkah yang diambil Long Chen, tanah di bawahnya akan hancur. Dia seperti surgawi yang turun dari surga, keberadaan yang hanya bisa ditundukkan oleh semua makhluk. Apakah itu jalan yang benar atau rusak? Semua orang dibuat ketakutan ketika mereka melihat penampilan Long Chen saat ini. Long Chen adalah monster absolut, kuat tanpa akhir. Membunuh, Long Chen tiba-tiba menginjak tanah, menembak ke depan seperti embusan angin kencang ke arah Elder yang rusak. Dia tampak seperti Raja Iblis yang menuntut nyawanya, sekali lagi menebas dengan pemenggal iblis. Tapi tebasan ini berbeda dari serangan sebelumnya. Sebelumnya, setiap kali Long Chen mengacungkan pedangnya, hembusan angin akan bersiul di sekitarnya. Tapi kali ini, tidak ada suara sama sekali. Itu karena energinya telah difokuskan ke puncak, memotong udara dengan sangat tajam sehingga tidak ada angin. Tetua korup itu terkejut, marah, dan juga dipenuhi dengan teror. Dengan mengandalkan pengalaman bertempurnya selama bertahun-tahun, dia tahu bahwa pada saat ini, satu-satunya kesempatan baginya untuk menang adalah dengan bermain habis-habisan. Mengedarkan semua energinya, dia memusatkan segalanya ke tangannya. Cakar hantu yin hitam. Ledakan. Seluruh medan perang berguncang dengan intens. Sosok ditembakkan seperti bola meriam, menembak melalui seluruh medan perang hingga menabrak gunung besar yang jaraknya belasan mil. Tempat dia menabrak adalah sisi tebing. Dia menghantamnya begitu keras hingga tubuhnya meninggalkan bekas yang dalam. Retakan menyebar ke seluruh tebing, tetapi tidak runtuh. Tetua rusak itu masih tertanam di tebing, matanya telah kehilangan semua warnanya, ekspresinya sama-sama terkejut namun kosong. Dengan malas mengistirahatkan Devil Decapitator di bahunya, Long Chen menarik napas dalam-dalam, sangat terharu hingga hampir menangis. Dia terlalu segar dan bersemangat karena bisa menggunakan ki spiritual dengan cara ini. Sebelumnya, dia harus berhati-hati menggunakan setiap ki spiritualnya. Tetapi dengan Cu Yao berbagi energinya dengannya, dia bisa menjadi pemboros total. Dia tidak lagi perlu khawatir kehabisan ki spiritual. Brother of the right path, jadilah pembunuh tak berperasaan. Warnai jubahmu menjadi merah dengan darah, biarkan bilahmu menembus tubuh musuhmu. Bebaskan semua keinginan Anda, semua balas dendam Anda. Lihatlah saudara-saudaramu yang jatuh. Mereka pasti mengawasi kita dari surga. Saudaraku, bunuh mereka semua. Pidato Long Chen yang penuh gairah terdengar di udara. Membunuh. 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 Pertarungan Long Chen dengan penatua yang rusak begitu menarik sehingga seluruh medan perang melambat. Tapi sekarang, mata para murid yang benar menjadi merah dan darah mereka mendidih. Memikirkan saudara-saudara mereka yang jatuh, mereka mulai habis-habisan melawan para murid yang rusak. Sekarang, medan perang memiliki jumlah murid yang benar dan rusak yang hampir sama. Mereka masing-masing memiliki lebih dari 2.000 orang. Tetapi jalan yang benar telah dimulai dengan lebih dari 3.000 orang. Adapun murid yang rusak, mereka telah memulai dengan lebih dari 10.000 pada saat bentrokan pertama. Sekarang jumlah mereka telah dikurangi menjadi hanya 20% dari jumlah mereka. Proporsi besar ini sebagian besar berkat 2 pejuang. Salah satunya adalah salju kecil. Bila anginnya dapat dengan cepat mengirim banyak murid yang rusak. Jika Long Chen tidak menyuruhnya untuk fokus pada murid inti, dia akan berhasil membunuh lebih banyak lagi. Kontributor lainnya adalah Guo Ran. Namun, saat ini, Guo Ran sekarang hanya memegang pedang di belakang garis depan dan dengan ganas meretasnya pada murid yang rusak. Itu karena dia kehabisan anak panah satu jam yang lalu. Dia sangat marah karenanya. Tapi dia hanya bisa bertarung seperti yang lain sekarang. Kekuatan tempur regulernya sangat biasa. Ini akan memakan waktu cukup lama hanya untuk membunuh seorang murid korup biasa. Selanjutnya, murid-murid yang rusak itu telah diliputi luka dari pertempuran ini. Jika tidak, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh siapa. Itu membuat Guo Ran semakin marah. Dia praktis menjadi gila, dan dia bersumpah dia tidak akan pernah membiarkan dirinya mengalami keadaan tidak memiliki amunisi lagi. Murid-murid yang benar sangat dominan sekarang, menekan murid-murid yang rusak. Setelah mengalami pertempuran semacam ini, mereka pasti akan menjadi ahli yang luar biasa. Melihat hasil dari medan perang ini sudah ditetapkan, Long Chen menoleh untuk melihat pertempuran murid senior. Tempat itu bahkan lebih intens karena mereka memiliki lebih banyak orang. Tapi kemampuan tempur kedua belah pihak relatif sama. Long Chen segera bergegas ke sana. Dia sengaja memilih murid rusak yang lebih kuat yang berada di puncak transformasi tendon. Dengan ki spiritual Cuyao yang sangat besar yang mendukungnya, Long Chen mengaktifkan semua rune Devil Decapitator. Setiap ayunan pedangnya mengandung kekuatan yang luar biasa, dan hampir tidak ada yang bisa memblokirnya sama sekali. Ledakan Pedang Long Chen membunuh sekelompok ahli yang mengelilingi saudara magang senior Wan. Ekspresi kakak magang saudara Wan adalah salah satu kegembiraan yang gila. Kerja bagus Long Chen, aku benar-benar tidak salah menilai kamu. Kakak magang senior, Wan tertawa. Dia selalu percaya bahwa Long Chen pasti akan menjadi ahli yang tak tertandingi. Kami tidak membutuhkanmu di sini Long Chen. Pergi lihat apa kau bisa pergi dan membunuh orang bernama Yin Luo itu. Tapi kamu harus berhati-hati, karena dia sama sekali tidak lebih lemah darimu. Petik 2. Long Chen mengangguk. Secara acak membunuh beberapa orang yang tidak menyenangkan dalam perjalanannya, dia bergegas ke pertempuran Yin Luo dan Monian. Bab 263 Kekuatan Siantian Sesampainya di pertarungan Monian dan Yin Luo, hati Long Chen bergetar. Pertarungan mereka sangat intens. Tombak dan anak panah terus mengguncang langit. Gelombang ki melonjak, menyebabkan langit terus bergetar. Meskipun Long Chen telah membunuh Feveret, keduanya jauh lebih kuat daripada yang difavoritkan. Mereka tidak berada pada level kekuatan yang sama. Kakak Monian, apakah kamu butuh bantuan? Melihat pertempuran mereka, hati Long Chen dipenuhi dengan keinginan untuk bertempur. Mereka berdua seumuran dengannya, dan mereka sangat kuat, sama sekali tidak kalah dengan penatua korup itu. Faktanya, melihat pertempuran mereka sekarang, mereka mungkin lebih kuat. Saya masih sedikit kurang. Ayo, mari kita bunuh dia lebih cepat dan kemudian cari tempat untuk minum alkohol yang baik. Busur Monian terus-menerus menembakkan anak panah, tapi sejak awal, dia tidak dapat melakukan apapun pada Yin Luo, membuatnya kesal. Dia telah membual di awal pertarungan mereka, tapi Yin Luo ini terlalu kuat. Keduanya sama sekali bahkan untuk saat ini. Monian tidak dapat membunuh Yin Luo, tetapi Yin Luo juga tidak dapat melakukan apapun pada Monian. Keduanya adalah ahli top, dan sangat sulit untuk membunuh salah satu dari mereka. Monian sudah bosan dengan ini. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang di alam yang sama yang bisa melawannya untuk waktu yang lama. Dia secara mengejutkan tidak memiliki keluhan atas saran Long Chen. Long Chen tertawa dan menembak ke depan, memasuki jarak pertempuran mereka dan menjatuhkan pedangnya pada Yin Luo. Tetapi ketika dia memasuki jangkauan mereka, dia merasakan kehadiran medan gaya yang aneh. Medan kekuatan itu bukanlah aura, tapi dua keinginan mereka. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menghadapi medan kekuatan seperti itu. Tapi seperti yang terlihat saat dia memasuki medan kekuatan itu dan dipengaruhi oleh keinginan mereka, keinginan Long Chen sendiri meletus di luar kendalinya. Keinginannya berbeda dari keinginan mereka. Wasiat Long Chen tidak terfokus pada siapapun, tetapi terfokus pada seluruh langit dan bumi. Kehendaknya adalah keinginan yang ingin menghancurkan belenggu dunia dan meremehkan sembilan surga. Baik Monian dan Yin Luo merasakan keinginan Long Chen meletus dan terkejut. Hati-hati, devil decapitator milik Long Chen memancarkan cahaya cemerlang saat menebas. Yin Luo mendengus dingin. Rune tombak menyala, menabrak pedang Long Chen. Ledakan. Cahaya keemasan melesat keluar dan ledakan mengguncang langit. Tubuh Long Chen bergetar, dan lengannya menjadi agak kaku. Kekuatan yang sangat kuat, Long Chen sangat terkejut. Yin Luo benar-benar terlalu kuat, jelas tidak lebih lemah dari tetua korup itu sedikitpun. Long Chen dipaksa mundur, tetapi Yin Luo juga terkejut. Kekuatannya menempatkannya nomor satu di antara generasi junior jalur rusak di wilayah ini. Selama bertahun-tahun, dia selalu mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk membunuh lawan-lawannya secara langsung. Dia bahkan telah membunuh beberapa ahli penempaan tulang. Tapi serangan Long Chen telah menyebabkan lengannya menjadi sedikit mati rasa juga. Nyatanya, tombaknya hampir saja lepas dari tangannya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Tepat pada saat ini, Monian menembakkan panah, dan Yin Luo buru-buru mengangkat tombaknya, menghancurkan panah itu. Tetapi karena kekuatan yang kuat di belakangnya, dia dipukul mundur. Long Chen secara alami tidak akan menyerah pada kesempatan itu, dan pedangnya sekali lagi menyerangnya. Boom, boom, boom. Dengan Long Chen dalam jarak dekat dan Monian dalam jarak jauh, mereka memaksa Yin Luo mundur berulang kali. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Yin Luo, dia tidak bisa menangani dua serangan gabungan mereka. Ayo cepat dan bunuh dia. Monian sangat senang melihat Long Chen begitu kuat. Busurnya terus-menerus menembakkan panah demi panah. Monian adalah petarung jarak jauh, jadi tentu saja dia dirugikan saat bertarung melawan Yin Luo. Yin Luo terlalu cepat, dan sulit baginya untuk menjaga jarak. Sekarang Long Chen di depan, dia tidak lagi harus khawatir tentang itu dan bisa terus menghujani panah. Meskipun dia menjaga kecepatannya agak lambat karena dia takut tidak sengaja mengenai Long Chen, keduanya masih sangat kuat saat bertarung bersama. Jadi bagaimana jika kalian berdua bergandengan tangan? Netherworld Armor, Yin Luo tiba-tiba berteriak dan hantu ilusi muncul di belakangnya sebelum mereka perlahan memudar ke dalam tubuhnya. Ruang angkasa tiba-tiba mulai melonjak. Ekspresi Long Chen dan Monian berubah. Mereka merasakan ada sesuatu yang berubah di dunia sekitar mereka. Tidak bagus, ini telah memurnikan darah esensi xiantian. Monian memperingatkan. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dibentuk setelah ahli pembukaan meridian menghancurkan batas alam hautian, melangkah ke alam xiantian. Hanya setelah Anda berada di alam xiantian dan tubuh Anda telah sepenuhnya dibersihkan, Anda dapat membentuk darah esensi xiantian. Ahli xiantian telah lolos dari batas tubuh hautian. Langit dan bumi memberkati mereka, memungkinkan mereka mengontrol energi alam di sekitar mereka untuk mereka gunakan sendiri. Bahkan rentang hidup mereka akan mencapai seribu tahun terakhir. Dan darah esensi mereka adalah sumber energi mereka dan sangat berharga. Itu karena hanya darah esensi xiantian yang mampu mengendalikan energi alam. Adapun Yin Luo, entah bagaimana tubuhnya juga mengandung darah esensi xiantian. Dia sekarang bisa mengendalikan energi alam di sekitarnya. Namun, dia hanya bisa mengendalikan sedikit. Tapi sedikit pun itu benar-benar menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang orang biasa bisa tolak. Mati, krona merah yang tidak sehat muncul di wajah Yin Luo. Meskipun tubuhnya mengandung darah esensi xiantian, energi alami tidak mudah dikendalikan. Bahkan bagian kecil itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan dengan sempurna. Luar angkasa bergetar karena semua energi dalam jarak 3000 meter darinya dituangkan ke tombaknya. Mengejar solpers, tombak emas Yin Luo dengan ganas menembaki Longchen, energi menakutkan itu hampir menyebabkan ruang meledak. Earth Reversal Mountain Sucking Arrow Monian adalah yang pertama bereaksi. Tidak seperti Longchen, dia memiliki pemahaman yang lebih besar tentang betapa menakutkannya serangan Yin Luo. Serangan ini memiliki kekuatan untuk membunuh bahkan ahli penempaan tulang. Jadi dia tidak lagi menyimpan apapun. Semua energinya dituangkan ke busurnya dan panah berwarna merah sepanjang 30 meter ditembakkan ke Yin Luo. Meskipun dia tidak tahu apa itu darah esensi xiantian, intuisi Longchen memberitahunya bahwa serangan ini pasti akan menakutkan. Memegang Devil Decapitator dengan kedua tangan, dia menuangkan energi besar Chu Yao ke pedangnya. Kali ini Longchen benar-benar boros. Dia menggunakan setiap sedikit energi Chu Yao yang beberapa kali lebih banyak dari apa yang dia miliki bahkan di puncaknya. Tapi Longchen terkejut menemukan bahwa bahkan dengan energi besar Chu Yao, dia masih belum mencapai batas Split the Heavens. Karena seberapa besar energi itu, Longchen merasakan sensasi familiar dari meridiannya yang kesakitan, seolah-olah akan meledak. Gambar pedang yang menakutkan ditembakkan. Pemenggal iblis Longchen mulai menjerit penuh keinginan untuk membantai. Split the Heavens. Devil Decapitator menebas. Ini adalah serangan terkuat yang pernah digunakan Longchen. Ledakan. Tiga serangan itu dengan ganas membanting satu sama lain. Gemuru keras memekakkan telinga dunia. Lengan Longchen terguncang begitu kuat hingga dia kehilangan kendali atas Devil Decapitator. Dia dikirim terbang, memuntahkan darah. Ketika garis pandang Longchen pulih, dia melihat sebuah kawah besar telah terbentuk. Di dasar, mata air mengalir keluar. Seluruh medan perang menjadi lamban. Dia tidak bisa mendengar apa-apa, tapi dia bisa melihat masih ada dua sosok yang terlihat sama lelahnya dengan dia. Wajah Yin Luo seputih kertas. Auranya telah anjlok, dan dia benar-benar terkejut. Mo Nian tidak lebih baik. Pukulan sebelumnya telah menghabiskan semua energinya, dan dia sekarang dengan panik terengah-engah. Yin Luo menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengeluarkan Ubin Giok. Ketika Longchen melihat Ubin Giok itu, ekspresinya segera berubah. Penampilan Ubin Giok itu sama dengan Leon Tin Giok yang ditinggalkan orang tuanya untuknya. Hanya warnanya yang berbeda, karena Yin Luo berwarna putih sedangkan Longchen berwarna ungu. Orang ini mencoba lari. Hentikan dia. Mo Nian mengenali Ubin Giok itu. Dia dengan cepat menembakkan panah. Namun, Mo Nian benar-benar kehabisan ki spiritual sekarang. Tidak mungkin baginya untuk memadatkan panah yang kuat, sehingga panah yang dia tembakan tidak lebih kuat dari panah biasa. Itu sama sekali tidak berguna. Yin Luo dengan dingin mendengus dan mengambil satu langkah untuk menghindar. Dia hanya berhasil memeras sehelai ki spiritual dari tubuhnya yang lelah dan kemudian menghancurkan Ubin Batu Giok, mengirimkan untayan ki spiritual itu ke dalamnya. Ubin Giok menyala, dan ruang meletus. Pintu spasial transparan secara bertahap muncul di belakangnya. Dia benar-benar berhasil membuka portal teleportasi. Baru sekarang Longchen pulih dari keterkejutannya saat melihat Ubin Giok itu. Dia dengan cepat mengambil Devil Decapitator dan bergegas ke Yin Luo. Dia sudah keluar dari ki spiritual, dan daun Cuyao telah menghilang dari punggungnya. Tetapi dia masih memiliki sedikit energi fisik yang tersisa. Selama dia bisa mencapai Yin Luo, dia hanya akan menebasnya sampai mati. Yin Luo benar-benar terlalu menakutkan. Jika Monian tidak bergandengan tangan dengannya untuk memblokir serangan terakhir itu, dia kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya. Dia pasti tidak bisa melepaskan kesempatan ini untuk membunuhnya. Itulah mengapa dia mendorong dirinya sendiri begitu keras untuk menghubunginya tepat waktu. Yin Luo tersenyum pada Longchen dengan mengejek, mencibir, Longchen, aku akan mengingatmu. Lain kali, saya pasti akan mengambil hidup Anda. Petik 2 Meskipun gendang telinga Longchen masih patah karena tabrakan itu dan tidak bisa mendengar apa-apa, dia bisa dengan mudah mengetahui dari ekspresinya bahwa dia bertingkah sombong. Little Snow, bunuh dia. Meskipun energi spiritualnya habis, kekuatan spiritualnya masih ada. Dia segera terhubung ke Little Snow yang masih bertarung sengit di kejauhan. Menerima pesan Longchen, Little Snow tidak ragu-ragu untuk bergegas. Ketika dia cukup dekat, dia menembakkan bila angin besar. Yin Luo baru saja selesai berbicara. Dengan dinginnya melirik dari Longchen ke Monian, dia membuat gerakan memotong leher mereka sebelum melangkah ke portal teleportasi. Tapi sebelum dia bisa, bila angin besar ditembakkan. Tak perlu dikatakan bahwa Yin Luo pasti ahli top. Bahkan setelah pertempuran besar, bahkan setelah persepsi spiritualnya turun ke kondisi terlemahnya, dia masih merasakan bila angin sesat sebelum mencapai dia dan mengangkat tombaknya. Ledakan. Jika itu selama waktu normal, Yin Luo mungkin bisa mengabaikan serangan Little Snow. Tapi sekarang dia sangat lemah sehingga dia dikirim terbang oleh bila angin salju kecil, jatuh di udara. Tanpa membuang waktu, Longchen mengejarnya. Yin Luo yang ketakutan menyaksikan pedang Longchen dengan kejam menimpanya. Bab 264 Tangan Yang Mengerikan Yin Luo tidak pernah, pernah membayangkan bahwa dia akan jatuh dalam keadaan putus asa di tempat seperti itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangkat tombak emasnya untuk memblokir pedang Longchen. Percikan melesat keluar. Ketika sampai pada kekuatan fisik, Longchen pasti tidak akan takut pada siapapun. Saat senjata mereka bertabrakan, hanyaman tangan Yin Luo terbelah dan dia tidak bisa menahan tombaknya. Itu berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang terbang lebih dari satu mil jauhnya. Longchen juga tidak jauh lebih baik. Dia dipaksa mundur beberapa langkah, lengannya gemetar, dan rasa sakit datang dari tangannya. Sekarang Yin Luo tanpa tombak emasnya saat menghadapi Longchen dengan tubuh fisiknya yang menakutkan. Yin Luo baru saja menggunakan darah esensi siantiannya untuk mengontrol jejak energi alam. Dia mengira dia akan bisa membunuh mereka berdua jika serangan itu. Namun, tak satupun dari mereka yang meninggal, sementara dia akhirnya kehabisan ki spiritual dan menerima serangan balik dari energi alam. Meskipun itu tidak parah, jika dia tidak menanganinya tepat waktu, itu akan berdampak besar pada yayasannya. Sekarang Longchen dipaksa mundur, Yin Luo lebih dekat ke portal teleportasi. Dia meninggalkan tombak emasnya dan langsung menuju ke sana. Kamu ingin lari? Tinggalkan hidupmu. Longchen dengan dingin mendengus. Darahnya melonjak dan tombak cahaya yang mengalir muncul di tangannya. Sekarang ki spiritual Longchen habis dan bahkan energi fisiknya hilang, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan petir di tubuhnya. Kembali ketika Longchen telah melalui rencananya yang gila dan menggunakan kekuatan petir untuk meredam tubuhnya, dia telah menemukan rune kekuatan guntur aneh itu mengalir melalui darahnya sesudahnya. Rune itu bisa dianggap rune inti Longchen. Mereka biasanya diberi makan oleh darahnya dan mereka memiliki cukup energi di dalamnya sehingga dia dapat menggunakannya untuk menyerang satu kali tanpa ki spiritual. Kekuatan petir ini adalah satu-satunya kesempatannya sekarang. Dengan kelelahan spiritualnya, pil flamenya kehabisan bahan bakar dan tidak dapat digunakan. Alasan utama Longchen belum menggunakan kekuatan gunturnya adalah karena dia tidak ingin mengungkapkan kartu trufnya. Alasan lain adalah karena rune ini menghabiskan energi darah Longchen. Butuh waktu lama sebelum dia bisa menggunakan kekuatan gunturnya setelah ini. Atau mungkin dia harus mengumpulkan lebih banyak kekuatan petir agar runenya pulih. Bagaimanapun, Longchen tidak mau menggunakan langkah ini. Tapi sekarang melihat Yin Luo hendak masuk ke portal teleportasi, dia harus melakukan sesuatu bahkan jika dia tidak mau. Tombak petirnya membiarkan tangannya tumbuh lebih besar dan terbang seperti burung phoenix di Yin Luo. Sekarang setelah menyebar alih-alih tetap terkonsentrasi, kekuatannya sebenarnya melemah. Namun, Longchen tidak berdaya tentang itu. Petir itu berasal dari guntur langit dan bumi. Meskipun telah mengental di dalam tubuh Longchen, itu masih seperti magical beast yang mengamuk. Itu selalu menolak untuk menyerah sepenuhnya. Begitu dia lepas dari tangannya, dia mulai melepaskan diri dari batasannya, menyerang secara naluriah. Yin Luo merasakan tubuhnya menegang dan rambutnya berdiri tegak. Udara kematian yang kuat segera menyelimuti dirinya. Dia tidak bisa menahan kengeriannya saat melihat petir itu menembaki dia. Sebuah kertas kuning segera muncul di tangannya. Kertas kuning itu hanya seukuran telapak tangan. Ada garis-garis aneh di atasnya. Itu tampak seperti kata-kata, tetapi bukan kata-kata. Mereka tampak seperti gambar, bukan gambar. Itu sangat aneh. Yin Luo segera menghancurkannya di tangannya dan perisai cahaya tembus cahaya menutupi dirinya. Kekuatan guntur Longchen telah diringkas menjadi tombak saat dia memegangnya, tetapi saat terbang, itu telah menyebar menjadi bentuk burung phoenix. Ketika mencapai Yin Luo, itu benar-benar berantakan. Petir menerangi langit, sangat terang sehingga orang tidak punya pilihan selain berpaling. Gulungan guntur keras terus-menerus terdengar, bercampur dengan erangan teredam. Ketika cahaya kemasan tersebar, orang-orang melihat bahwa perisai cahaya yang dipanggil Yin Luo dari kertas kuning itu telah melindunginya. Namun, kini tubuhnya sudah hangus hitam dan bajunya compang kemping. Rambut panjangnya benar-benar hangus dan tubuhnya bergetar. Chen panjang, aku akan mengingatmu. Tunggu saja, Yin Luo mengatupkan giginya. Itu adalah pertama kalinya dia dipaksa ke dalam kondisi yang begitu miskin. Dia sangat marah, dia pikir dia akan meledak. Tapi dia tahu dia sudah berada di ujung garis. Dia harus lari. Jika tidak, dia pasti akan mati. Saya sangat tidak sabar, jadi jangan menunggu. Aku akan membunuhmu sekarang. Long Chen menyerbu Yin Luo dengan Devil Decapitator. Namun, sekarang Long Chen merasa seolah-olah kakinya telah diisi dengan timah, dan Devil Decapitator bahkan lebih berat dari gunung. Long Chen telah menggunakan semua ki spiritualnya, energi fisik, dan bahkan energi darahnya. Selain kekuatan spiritualnya, dia benar-benar berada di kaki terakhirnya. Kecepatannya saat ini mungkin tidak lebih cepat dari seorang non-kultifator biasa. Namun, meski begitu, dia menolak untuk menyerah. Dengan kecepatan ini, dia pasti tidak akan bisa sampai di Yin Luo dengan cukup cepat. Tetapi dia tahu bahwa seseorang pasti tidak akan hanya menonton. Sebuah anak panah ditembakkan langsung ke punggung Yin Luo. Itu benar-benar sunyi, seolah itu adalah panah dari Dewa Kematian. Tapi Yin Luo tampaknya memiliki mata di belakang kepalanya, dan bahkan tanpa menoleh ke belakang, dia mengelak ke samping. Tapi Yin Luo telah melupakan satu hal. Dia sudah benar-benar kelelahan, jadi tidak mungkin dia bisa secepat sebelumnya. Meski menghindar pada saat pertama, dia masih tertabrak di bahu. Energi spiritual Monian sudah habis, tetapi panah ini berisi semua kekuatannya yang tersisa. Bahu Yin Luo pecah, dan lengannya hampir jatuh. Yin Luo mengeluarkan rasa sakit saat dia terhuyung-huyung. Tapi mengatupkan giginya, dia masih melangkah mundur menuju portal teleportasi. Dia menjulurkan kepalanya. Tapi sebelum seluruh tubuhnya masuk, Devil Decapitator tanpa ampun menebasnya. Darah mengalir, diiringi jeritan sengsara. Salah satu kaki Yin Luo benar-benar putus. Long Chen, Monian, kalian berdua lebih baik tunggu aku. Aku, Yin Luo, bersumpah akan memotongmu menjadi ribuan bagian. Petik dua. Portal teleportasi besar menyusut, dan suara Yin Luo menjadi tidak jelas. Tapi kebencian dalam suaranya benar-benar membuat orang menggigil ketakutan. Monian menggunakan busurnya sebagai kruk saat dia dengan susah payah berjalan ke Long Chen. Melihat kaki itu, dia tersenyum sedikit. Kaki tidak buruk, apakah kamu menginginkannya? Long Chen menyingkirkan Devil Decapitator dan duduk di tanah. Dia bahkan tidak memiliki sedikitpun energi lagi. Dia menggelengkan kepalanya, mengapa saya menginginkan ini? Meskipun makan saya tidak buruk, saya benar-benar tidak berpikir saya bisa menelan benda ini. Petik dua. Anak kecil ini benar-benar layak menjadi ahli top jalur rusak. Tubuhnya mengandung darah esensi siantian, membuat kaki ini menjadi harta karun. Monian tidak ragu-ragu dan mengambil kaki Yin Luo. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika portal teleportasi yang tadinya hampir menyusut tiba-tiba meluas dengan keras. Sebuah tangan yang mencakup surga muncul, dan jari besar sepanjang ratusan meter menusuk mereka berdua. Long Chen dan Monian ngeri. Dan itu bukan hanya mereka. Selain Tufang dan Duyian, semua orang benar-benar kewalahan dengan kengerian, tidak bisa bergerak sedikitpun di depan tangan besar itu. Seolah-olah seluruh dunia telah membeku. Bahkan semua nafas dan detak jantung mereka telah berhenti. Di depan tangan itu, mereka hanya bisa menunggu untuk mati. Itu tampak seperti tangan dewa yang besar. Hanya jarinya yang hampir membuat langit dan bumi runtuh. Jika Long Chen dan Monian terkena, bahkan tulang mereka tidak akan tersisa. Monian tiba-tiba meraung dan tanda muncul di antara alisnya. Monian baru saja berhasil menahan tekanan yang cukup untuk menyentuh cincin spasialnya. Sisik sepanjang setengah kaki muncul di tangan Monian. Begitu muncul, Monian memuntahkan seteguk darah ke atasnya. Skala itu langsung menyerap darahnya dan tumbuh lebih besar, menjadi perisai besar. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan lampu hijau untuk melindungi Long Chen. Skala itu berasal dari magikal bis kuno yang menakutkan. Kekuatan pertahanannya mengejutkan. Seorang ahli talismen Dao telah menyempurnakan dan mengukir Runei ke skala ini untuk meningkatkan kekuatan pertahanannya lebih jauh. Itu telah diberikan kepada Monian oleh salah satu tetua untuk perlindungan. Bahkan ahli di level Guiyan tidak akan bisa memecahkannya. Tangan besar itu turun, menghancurkan langit yang luas. Long Chen merasakan energi yang menakutkan menghantamnya, dan skala hijau langsung hancur. Ruang tampaknya telah terkoyak. Long Chen merasa seolah-olah tubuhnya akan terlepas bersamanya, dan dia dan Monian menembak seperti dua bola meriam. Mereka jatuh di udara selama beberapa kilometer sebelum berhenti. Keduanya memuntahkan darah, rasa sakit yang hebat melanda tubuh mereka, merasa seperti akan pingsan. Tangan besar itu terlalu kuat. Jika bukan karena harta yang diberikan tetua Monian kepadanya, mereka berdua akan hancur berkeping-keping. Namun, bahkan dengan skala sekuat itu, mereka berdua masih hampir mati. Long Chen benar-benar ngeri, monster macam apa itu, seluruh medan perang telah ditekan hingga tidak ada yang bergerak. Melihat bahwa serangan pertama ini tidak membunuh mereka, tangan besar itu tiba-tiba membentuk telapak tangan surgawi besar di udara dan dengan kejam membanting mereka berdua. Wuli, cakarmu benar-benar meregang jauh hari ini. Petik 2 Tiba-tiba sebuah suara yang jelas terdengar, terdengar seperti datang dari atas sembilan langit. Sebuah pedang membelah kubah biru langit, menebas tangan itu. Bab 265 Pedang Ki melonjak ke langit. Wuli, cakarmu benar-benar meregang jauh hari ini. Pedang membelah kubah biru langit, menebas tangan itu. Itu adalah gambar pedang yang berisi kehendak pedang yang menjatuhkan surga. Menebas tangan besar itu, tangan itu hampir terbelah dua. Long Chen terkejut melihat darah benar-benar menetes dari tangan yang tampaknya ilusi itu. Ling Yunzi Raungan marah terdengar dari portal teleportasi saat tangan itu mundur kembali ke dalam. Orang-orang kemudian memperhatikan ada juga portal teleportasi di belakang Tufang sekarang. Di depan portal itu ada sosok tertentu. Angka itu tidak solid. Nyatanya, itu tampak seperti sosok yang keluar dari fantasi. Tapi bentuknya sama persis dengan pemimpin sekte biara Suantian. Ling Yunzi memegangi tangannya di belakang punggungnya, berbicara kembali ke portal teleportasi lawan, Wu Li, sudah 30 tahun. Anda menjadi semakin menyedihkan. Anda benar-benar menyerang sekelompok anak kecil. Apa yang terjadi dengan harga diri Anda itu? Petik 2 Meski hanya sosok ilusi, sosok Ling Yunzi masih mengandung niat pedang yang mendominasi. Dia sekarang tampak seperti pedang yang terhunus, ketajamannya begitu dingin hingga membuat dunia gemetar. Karena penampilan Ling Yunzi, tekanan yang memancar dari tangan besar itu akhirnya ditolak oleh niat pedangnya, membuat semua orang bernapas lagi. Namun, sekarang semua orang benar-benar berkeringat, wajah mereka pucat seperti kertas. Di depan tangan besar itu, mereka semua mengira akan mati. Ling Yunzi, saya tidak menyangka bahwa Anda telah memadatkan tubuh spiritual. Raungan terkejut datang dari sisi lain dari portal teleportasi. Tubuh spiritual Ling Yunzi lebih tepatnya adalah klon spiritual. Itu adalah sesuatu yang bisa dipadatkan setelah memasuki alam siantian ketika kekuatan spiritual seseorang mencapai puncak tertentu. Klon spiritual seperti itu mengandung 10% dari kekuatan tempur tubuh yang sebenarnya. Itu adalah alat penting bagi para ahli untuk membantu mendukung generasi junior mereka. Namun, tidak semua ahli siantian yang bisa memadatkan klon spiritual. Tidak hanya membutuhkan kekuatan spiritual yang kuat, tetapi juga membutuhkan bakat yang sangat langka. Bukannya aku bisa sesedih dirimu, menindas generasi junior sepanjang hari. Ling Yunzi mencibir, suaranya penuh dengan penghinaan. Ling Yunzi, apakah kamu mencoba memprovokasi saya? Raungan marah datang dari lawannya. Saya seharusnya. Sayangnya, Anda tidak lagi memiliki kualifikasi untuk melawan saya. Enyahlah. Ling Yunzi mendengus dan pedangnya sekali lagi disapu. Pedangki menebas portal teleportasi itu. Portal teleportasi itu memudar kembali ke langit dan bumi setelah diserang oleh Ling Yunzi. Saat itu rusak, itu mungkin untuk mendengar raungan marah datang dari sisi lain, tapi itu terlalu tidak jelas untuk mendengar apa yang dikatakannya. Setelah menghancurkan portal teleportasi itu, tatapan Ling Yunzi menyapu medan perang, tatapannya akhirnya mengarah pada Longchen. Meskipun tubuh klon rohnya tidak jelas, Longchen bisa merasakan dia sedang menatapnya. Hahaha, Longchen, bagus sekali. Anda benar-benar tidak mengecewakan saya. Ling Yunzi tertawa dan kemudian melangkah kembali ke portal teleportasinya, menghilang dari pandangan orang. Portal teleportasi memudar bersamaan dengan itu, dan kerumunan turun ke dalam keheningan total. Tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran kali ini akan melibatkan ahli siantian. Semua orang sangat terkejut. Meskipun tangan hitam itu dan Ling Yunzi baru saja melepaskan total tiga serangan, kekuatan destruktif semacam itu membuat mereka semua terpesona. Ini adalah ahli siantian. Mereka pasti terlalu menakutkan. Di depan kekuatan mereka, semua orang hanyalah semut, tidak dapat menerima satu pukulan pun. Setelah Ling Yunzi pergi, Guiyan tahu bahwa itu sudah merupakan kesimpulan yang sudah pasti bahwa mereka telah kalah secara menyedihkan. Tiga dari favorit mereka telah meninggal, satu keberaniannya hancur dan hanya mundur, sedangkan yang terakhir kakinya putus. Ini adalah penghinaan mutlak. Tapi situasinya mendesak. Tidak ada lagi cara baginya untuk membalikkan pertempuran ini. Mundur. Mengikuti perintah Guiyan, seribu murid korup yang tersisa mulai mundur dengan lega. Kamu pikir kamu bisa mundur begitu saja. Saudaraku, bunuh mereka semua. Lingkaran spasial mereka masih berisi kepala saudara-saudara kita yang jatuh. Kita harus mengambilnya kembali. Kita tidak bisa membiarkan saudara kita mati tanpa mayat. Melihat bahwa ahli jalan yang benar, dari murid hingga sesepuh, sebenarnya tidak bergerak untuk menghentikan salah satu dari mereka, Long Chen meraum dengan marah. Murid-murid yang baru saja akan bersorak dalam kemenangan tiba-tiba mendengar teriakan Long Chen. Tanpa memikirkannya, mereka mulai menyerang murid-murid yang rusak lagi. Brengsek, kamu melanggar aturan. Jalan rusak sudah mundur, menyatakan kekalahan mereka. Menurut kesepakatan diam-diam sebelumnya, pemenang tidak akan mengejar. Dan Long Chen benar-benar melanggar aturan, mengejutkan dan membuat marah Guiyan. Tufang juga merasa ini tidak pantas. Dia hendak menghentikannya, tapi kemudian setelah berpikir sejenak, dia dengan dingin berteriak, Long Chen adalah komandan pertempuran ini. Saya tidak punya otoritas untuk ikut campur. Petik 2. Guiyan mengamuk, omong kosong. Apakah anda pikir saya idiot? Kamu yang mengaku diri dari jalan, benar, jelas tidak mematuhi aturan. Petik 2. Dia hanya bisa menyaksikan murid-muridnya di bawah dikejar-kejar oleh para murid yang benar. Semangat para murid yang rusak telah rusak, dan mereka tidak dapat membentuk perlawanan efektif sedikitpun. Mereka dibunuh satu per satu. Kamu kentut hantu tua, tutup mulutmu. Jangan menghirup udara dengan kentut anda. Petik 2. Long Chen tidak memiliki energi untuk membunuh orang lain, tetapi dia masih memiliki kekuatan spiritualnya. Itu sudah cukup untuk mengutuk orang lain. Jika kamu ingin berbicara tentang melanggar aturan, maka kalian yang melanggar aturan lebih dulu. Orang tua tak tahu malu itu benar-benar melewati portal teleportasi untuk menyerangku. Mengapa anda tidak berbicara tentang aturan itu? Sekarang itu tidak menguntungkan bagimu, sekarang kamu mulai berbicara tentang peraturan. Apakah wajah anda terbuat dari kulit? Anda benar-benar bisa mengatakan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Saudaraku, potong mereka. Dan jangan hanya memotongnya, potong sampai mati. Membunuh. Murid-murid yang benar itu benar-benar kelelahan, dengan beberapa orang terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Mereka sudah mencurahkan kekuatan mereka. Namun, kata-kata Long Chen seperti stimulan bagi mereka, mengaktifkan semua saraf mereka. Wajah murid-murid yang rusak itu masih terlihat jahat dan menyeramkan, tetapi sekarang juga ada teror di wajah mereka. Pemandangan itu membuat mereka sangat bersemangat. Di masa lalu, semua orang pernah memberitahu mereka bahwa murid yang rusak itu buas, kejam, menakutkan, dan tidak berani menghadapi kematian. Tapi sekarang, karena mereka, mereka lari seperti tikus. Itu adalah kehormatan mutlak bagi mereka. Dengan kehormatan ini di depan mereka, bahkan nyawa mereka sepertinya tidak terlalu penting. Mereka semua dengan sembrono menyerang untuk membunuh mereka. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa mereka telah lama mencapai batas mereka. Mereka hanya mengandalkan kemauan mereka untuk terus berjuang. Ada puluhan murid inti yang benar-benar fokus pada pembunuhan sehingga mereka bahkan tidak menyadari tanda samar telah muncul di dahi mereka. Tanda itu terus-menerus mengirimkan energi ke tubuh mereka, memungkinkan mereka untuk melanjutkan. Mereka mungkin tidak menyadarinya, tapi para sesepuh yang mengawasi semua melihatnya. Mereka sangat terkejut, dan beberapa dari mereka bahkan mulai menangis. Sesepuh itu kebanyakan berasal dari sekte yang lebih kecil. Murid inti itu mungkin adalah anggota keluarga mereka sendiri. Kembali ketika mereka melihat murid inti biara suantian telah membangkitkan tanda leluhur mereka dan betapa kuatnya mereka, mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kecemburuan. Sekarang murid keluarga mereka sendiri telah membangkitkan tanda leluhur mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak menjadi gila karena sukacita. Seluruh medan perang menjadi berantakan total karena kata-kata Longchen. Pertempuran sengit terjadi di mana-mana. Sesepuh jalur rusak dan murid senior ingin pergi menyelamatkan murid baru mereka, tetapi orang-orang jalur benar secara alami tidak akan mengizinkannya dengan mudah. Longchen, apa yang ingin kamu hentikan? Guiyan terkejut dan marah, namun dia juga tidak berdaya. Dia hanya bisa mengatupkan giginya. Itu karena dia melihat bahwa jika pembantaian ini berlanjut dan jika ahli mereka tidak dapat menerobos blokade jalan yang benar, maka seluruh generasi baru murid yang rusak ini akan benar-benar dibantai dalam waktu satu jam. Minta semua muridmu menyerahkan cincin spasial mereka sehingga kita dapat mengambil kembali kepala saudara-saudara kita, kata Longchen. Murid-murid yang rusak ini telah melakukannya secara berbeda dari murid-murid mereka yang benar. Mereka hanya keluar untuk keuntungan egois mereka sendiri, jadi hal pertama yang mereka lakukan setelah membunuh murid yang benar adalah memotong kepala mereka dan menempatkannya di lingkaran spasial mereka. Mereka tidak seperti murid benar yang menunggu sampai akhir pertempuran untuk menyapu keuntungan. Mereka menolak untuk membagi hasil mereka secara merata dengan orang lain, lagi pula, kepala murid yang benar dapat ditukar dengan hadiah yang murah hati untuk mereka. Pasti ada banyak kepala dari murid benar di cincin spasial murid rusak. Dan itulah mengapa murid-murid yang benar ini telah mendengarkan panggilan Longchen dan bertempur dengan begitu sembrono sekarang, meskipun kelelahan. Setiap orang memiliki saudara laki-laki, setiap orang memiliki teman. Begitu seorang rekan meninggal, meskipun tidak ada cara untuk menghidupkan kembali mereka, mereka setidaknya harus merebut kembali kepala mereka. Omong kosong apa, cincin spasial murid kami juga berisi semua harta yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kami bisa memberikannya kepada Anda? Kami hanya akan memberi Anda kepala. Guiyan sangat marah. Tetapi pada akhirnya, dia tetap berkompromi, setuju untuk menyerahkan kepala murid-murid yang adil. Omong kosong pasti menjadi kekuatanmu. Jangan berpikir semua orang sebodoh Anda. Mereka harus menyerahkan semua cincin spasial mereka, atau bagaimana kami bisa tahu apakah Anda diam-diam menyimpan beberapa kepala atau tidak. Apa menurutmu aku idiot sepertimu? Longchen dengan dingin mendengus, tidak menghasilkan satu langkah pun. Ini terlalu banyak. Anda melakukan pelanggaran berat terhadap aturan. Guiyan sangat kesal sehingga dia gemetar karena amarah. Longchen dengan jijik mendengus, jadi bagaimana jika itu terlalu berlebihan? Apa yang akan Anda lakukan? Yang disebut aturan itu hanyalah aturan permainan yang diberikan lemah kepada yang kuat. Jangan mencoba memainkan permainan kata apapun dengan saya, karena itu benar-benar akan membuat saya kesal. Jika memang ada aturan, lalu kenapa waktu dan lokasi dari semua pertempuran benar dan rusak dipilih oleh kalian? Jika memang ada aturan, untuk alasan apa kami harus selalu pasif membela diri dari pemukulanmu? Untuk alasan apa orang-orang biasa yang tidak berdaya itu harus dibantai secara sewenang-wenang oleh kalian? Persetan dengan nenekmu, bisakah kamu memberiku satu penjelasan? Petik 2 Ketika Longchen memikirkan orang-orang biasa yang tidak bersalah yang telah dibantai tanpa daya oleh mereka, matanya menjadi benar-benar merah. Dia menunjuk ke arah Guiyan dan meraung, bukankah itu hanya karena kamu lebih kuat dan kamu merasa dirimu diktator aturan? Ketika kita lemah, Anda berbicara dengan tinju Anda, dan ketika kami kuat, Anda ingin berbicara tentang peraturan dengan saya. Sialan dirimu, dasar orang tua berengsek. Petik 2 Para ahli jalan benar semua merasakan kemarahan bertahun-tahun yang tertahan meredah saat Longchen mengutuk. Kutukan Longchen benar-benar sangat memuaskan mereka. Guiyan mulai marah, ingin menggigit Longchen sampai mati. Tapi dengan Tufang mengawasinya, dia tidak berani bergerak. Saya akan setuju untuk membiarkan Anda memeriksa cincin spasial murid kami. Kami pasti tidak akan menyembunyikan kepala apapun. Petik 2 Guiyan akhirnya tidak punya pilihan selain menelan amarahnya. Dia tidak bisa membiarkan semua muridnya di bantai sepenuhnya. Tapi jawaban Longchen hampir membuatnya meledak. Bab 266 akhir dari pertempuran besar. Maaf, toko saya tidak berjalan dengan baik akhir-akhir ini, dan saya benar-benar tidak bisa menurunkan harga saya seperti itu. Bagaimana dengan ini? Saya tidak terlalu tidak masuk akal. Saya akan memberi Anda 3 jam untuk perlahan-lahan mempertimbangkan apakah Anda ingin mengambil harga saya atau tidak. Jangan khawatir, saya bukannya tidak sabar. Kata Longchen. Guiyan hampir pingsan karena marah. Murid-muridnya bahkan tidak akan bisa bertahan 1 jam, apalagi 3 jam. Ini jelas dia menolak untuk melepaskan mereka. Sekarang ada kurang dari 500 murid yang rusak tersisa. Adapun murid-murid benar yang menghadapi mereka, mereka masih bertarung dengan kuat dan jumlah mereka hampir berkurang sekarang. Baik, saya setuju dengan kondisi Anda. Cepat dan berhenti. Raung Guiyan dengan marah. Mendengar suara Guiyan, para murid yang rusak menghela nafas lega, menurunkan senjata mereka. Tetapi para murid yang benar itu masih tidak berhenti. Dalam sekejap, lebih dari 10 murid yang rusak ditebas, ekspresi mereka dipenuhi dengan kebingungan, satu pikiran melayang di benak mereka, bukankah ini sudah berakhir? Kenapa kamu masih membunuhku? Maaf, apa yang kamu katakan? Saya tidak bisa mendengarnya. Longchen memiringkan kepalanya ke arahnya. Berengsek, aku bilang aku setuju dengan persyaratanmu. Berhenti. Kemarahan Guiyan membumbung tinggi, rambutnya berdiri tegak, wajahnya menghijau karena amarah. Raungan amarahnya menyebabkan seluruh medan perang berguncang. Oh, sekarang aku bisa mendengarmu. Ah, maaf. Saudaraku, berhentilah menyerang dan mundur. Baru kemudian Longchen meneriakkan perintahnya. Pada kenyataannya, dia juga ingin benar-benar memusnahkan semua murid yang rusak ini. Tapi itu tidak cerdas secara strategis. Murid-murid yang rusak ini adalah harapan terakhir Guiyan. Jika mereka benar-benar terbunuh, Guiyan benar-benar tidak akan merasa was-was dan akan benar-benar gila. Dan dalam kegilaannya, tidak mungkin Tu Fang sepenuhnya memblokirnya. Begitu Guiyan benar-benar gila, hanya gempa susulan yang bisa membantai murid-murid junior ini. Dan membunuh semua murid rusak yang tersisa tidak layak. Longchen tahu itulah yang harus dipikirkan Guiyan, jadi dia hanya membuatnya marah sampai titik yang sempurna. 500 orang yang tersisa ini akan ditinggalkan sebagai sedikit harapan untuk jalan yang rusak. Bagaimanapun, setelah mengalami pertempuran besar, murid-murid yang tersisa ini semuanya adalah elit di antara para elit. Masih ada kesempatan bagi mereka untuk bangkit kembali. Jadi Longchen membiarkan mereka hidup-hidup untuk mencegah Guiyan menjadi gila, menjaga lebih banyak murid yang benar tetap hidup. Adapun apakah benar-benar ada kemungkinan mereka bangkit lagi, Longchen tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, tujuannya telah tercapai. Di medan perang, dia akan menjadi pejuang yang tak terkalahkan yang berusaha habis-habisan untuk membunuh lawan-lawannya. Tetapi sebagai seorang pemimpin, dia harus tetap tenang, memastikan untuk menghitung segalanya. Itulah mengapa dia lebih suka bertempur daripada skema. Jauh lebih memuaskan baginya untuk menyelesaikan masalahnya dengan tinjunya daripada dengan kepalanya. Mengikuti suara Longchen, murid jalan lurus mundur untuk berdiri di samping Longchen. Baru setelah itu para murid yang rusak benar-benar rileks. Lebih dari setengah jumlah mereka pingsan di tanah dengan terengah-engah, sementara sebagian lainnya pingsan. Tubuh dan kekuatan mental mereka telah didorong hingga batas absolut selama pertempuran itu. Setelah pertempuran murid junior berhenti, murid senior dan sesepuh juga berhenti. Tang Wan R mendukung Cu Yau Pucat ke Longchen. Longchen sangat tertekan melihatnya seperti itu. Maaf, saya terlalu boros. Saya akhirnya menghabiskan semuanya sebelum semuanya berakhir. Serangan terakhir Longchen telah menggunakan semua ki spiritual Cu Yau. Jika tidak, dia tidak akan bisa memblokir serangan terakhir Yin Luo yang juga mengandung energi alam. Jadi Cu Yau tidak hanya menggunakan semua energi spiritualnya, tetapi pikirannya telah menerima dampak yang akut pada akhirnya. Melihat Longchen, Cu Yau merasakan semburan kehangatan di hatinya. Longchen masih Longchen yang sama baginya. Kemanapun dia pergi, dia selalu menjadi bintang, memancarkan cahaya yang bahkan tidak bisa disembunyikan oleh favorit. Di dalam hatinya, Longchen adalah pahlawan sejati. Tidak peduli seberapa kuat dia menjadi, Longchen masih tidak tertinggal sama sekali. Di bawah kepemimpinannya, seluruh medan perang telah terbalik dengan sempurna. Dia dengan lembut merapikan Longchen sedikit, memperbaiki rambutnya yang acak-acakan. Matanya dipenuhi dengan rasa bangga padanya. Tufang memimpin sekelompok elder dan murid senior ke sisi ini juga. Tetapi ketika Longchen melihat kekerumunan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Di mana Wilde? Sosok raksasa Wilde tidak terlihat, membuatnya ketakutan. Tenang, dia baru saja tidur, kata Tang Wan Er sambil tertawa. Dia menunjuk, menunjukkan kepadanya bahwa ada delapan murid yang membawa tempat tidur kayu besar. Wilde mendengkur keras di atasnya. Wilde telah berhasil membunuh Feveret yang memegang kapak, tetapi segera setelah itu, lampu merah memudar dari tubuhnya dan dia tertidur. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, dia tidak akan bangun. Meskipun Longchen tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, jelas itu ada hubungannya dengan keadaan abnormal Wilde. Seolah-olah ada sesuatu yang terbangun di dalam diri Wilde saat dia bertarung. Longchen tidak tahu apa itu, tetapi selama Wilde baik-baik saja, itu baik-baik saja. Melihat semua orang, hati Longchen tenggelam. Seperti yang dia duga, pertempuran itu sangat kejam. Tidak mungkin bagi semua orang untuk bertahan hidup. Dari tiga ribu murid benar yang asli, hanya seribu yang tersisa. Biara telah terlibat dalam pertempuran ini dengan lebih dari tujuh belas ratus murid. Tapi sekarang, jumlahnya kurang dari delapan ratus. Meskipun dia sudah lama mengantisipasi hasil pahit seperti itu, jumlah korbannya bahkan lebih besar dari yang dia kira. Angka itu mewakili kehidupan teman, saudara, kawannya. Longchen melihat banyak wajah familiar telah menghilang, selamanya pergi dari dunia ini. Itu menyebabkan rasa sakit dan kemarahan Longchen sehingga dia dengan marah meraung pada ahli jalur rusak, apa yang masih kalian tunggu parah. Cepat dan serahkan semua cincin spasial Anda. Jika ada yang berani mencoba menyembunyikannya, kami akan segera mulai bertarung lagi, tidak beristirahat sampai mati. Petik 2. Longchen sebagian besar tenang sepanjang waktu ini. Tapi matanya telah berubah sepenuhnya menjadi merah setelah dia melihat semua orang yang telah kembali, dan semua orang yang tidak. Bagaimana mungkin para murid benar tidak tahu apa yang Longchen pikirkan? Apakah itu murid biara atau murid benar lainnya? Mereka semua merasa Longchen adalah pria sejati 100%. Meskipun begitu kuat, dia tidak memiliki tingkah laku seorang ahli yang luhur dan menyendiri. Sebaliknya, dia adalah seseorang yang memperlakukan setiap temannya sebagai saudara. Meskipun Longchen melakukan yang terbaik untuk menutupi rasa sakitnya, semua orang bisa tahu seberapa dalam pengaruhnya dia di dalam. Tidak ada istirahat sampai mati. Tidak ada istirahat sampai mati. Tidak ada istirahat sampai mati. Murid-murid yang saleh, yang baru saja tenang, sekali lagi meletus dalam amarah. Mengepalkan senjata mereka dengan erat, mereka tampak seperti sekawanan hewan buas, dengan kejam memelototi para murid yang rusak. Guiyan sebenarnya berniat untuk menawar harga turun ketika dia melihat pertempuran itu tenang, tapi sekarang melihat bahwa percikan sekecil apapun dapat menyebabkan pembantaian habis-habisan, dia buru-buru memerintahkan murid-murid yang rusak untuk menyerahkan cincin spasial mereka. Murid-murid yang rusak itu semua menghela nafas dengan sedih. Aturan dunia telah berubah sekarang. Murid-murid yang benar ini jelas jauh, jauh melampaui murid-murid yang rusak dalam hal keganasan. Hanya setelah semua murid yang rusak menyerahkan cincin spasial mereka, murid-murid benar akhirnya sedikit tenang. Kalian semua tunggu saja, ini belum berakhir. Guiyan dengan kejam memelototi Longchen sebelum membawa murid-murid yang rusak pergi. Pasukan mereka yang awalnya besar dan besar benar-benar telah dihancurkan kali ini. Dari lebih dari 20 ribu murid baru, mereka hanya berhasil pergi dengan 500 hidup. Ini adalah kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi mereka. Longchen, kamu harus menyimpan tombak emas ini. Song Mingyuan dan Luo Chang berjalan, membawa tombak emas Yin Luo. Longchen tahu ini adalah senjata roh dan sangat kuat. Tapi dari segi bobotnya, itu sedikit lebih rendah dari Devil Decapitator. Selanjutnya, dia tidak terbiasa menggunakan tombak. Dia berkata kepada Monian, bagaimana kalau kamu menganggap ini sebagai rampasan perangmu? Anda akan dapat membenarkan diri sendiri dengan ini setelah Anda kembali. Petik 2 Dari apa yang dikatakan Monian, Longchen tahu bahwa dia benar-benar melarikan diri dari rumah dengan harapan mengalahkan Yin Luo. Sayangnya, Yin Luo terlalu kuat. Bahkan dengan keduanya bergandengan tangan, mereka tidak dapat membunuhnya. Dan sebenarnya, bukan hanya mereka berdua yang bergandengan tangan, tapi tiga. Jika bukan karena Cuyao, Longchen dan Monian keduanya akan mati di bawah serangan terakhir Yin Luo yang mengandung energi alam. Bahkan dengan ketiganya bekerja sama, mereka masih tidak bisa membuatnya tetap tinggal. Monian dan Longchen merasa sedikit tidak berdaya tentang itu. Mereka tidak punya pilihan selain mengakui Yin Luo terlalu kuat. Saya sudah memiliki rampasan perang saya. Apa yang bisa lebih baik dari ini? Monian tidak lagi acuh tak acuh seperti sebelumnya. Memegang kaki Yin Luo yang terputus, dia dengan bangga mengelusnya beberapa kali. Semua orang menggigil karena jijik. Dia melihat kaki itu seolah itu adalah kaki yang lembut dan menawan dari seorang wanita cantik yang telah memikatnya. Menimbang tombak ini, Longchen merasakan tombak itu 30% lebih ringan dari Devil Decapitator. Jika dia tidak memiliki keuntungan senjata selama pertarungannya dengan Yin Luo, itu mungkin tidak mungkin baginya untuk memaksanya kembali. Tenggelam sejenak, dia berpikir dalam hati bahwa tidak ada orang lain dalam generasi murid baru ini yang mampu menggunakannya. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa ada satu orang. Gu Yang, teriak Longchen. Gu Yang berjalan dari kerumunan. Lengannya yang patah dan luka lainnya telah disembuhkan oleh para ahli istana Sky Wood. Selain ki spiritualnya habis, dia baik-baik saja. Kamu juga terspesialisasi dalam kekuatan. Anda dapat memiliki tombak ini. Cobalah. Longchen mengulurkan tombak ke Gu Yang. Mata Gu Yang sedikit memerah. Dia ingin mengambilnya, namun dia juga tidak berani mengambilnya. Longchen, aku. Berhenti menyanyiakan kata-kata dan ambillah. Benda ini terlalu berat dan lenganku terasa sakit. Longchen dengan lugas mendorong tombak ke lengan Gu Yang. Gu Yang tersandung mundur beberapa langkah dari beratnya yang luar biasa sebelum bisa menstabilkan dirinya sendiri. Gu Yang sangat tersentuh. Bahkan di seluruh keluarganya, mereka hanya memiliki satu harta setingkat dengan tombak ini. Tapi Longchen hanya langsung memberikannya padanya. Dia pernah memaksa Longchen ke tanah kematian mutlak, namun Longchen tidak menyimpan dendam sedikit pun lagi. Bahkan dengan sifat angkuh Gu Yang, matanya berkaca-kaca. Longchen, aku. Kamu tidak perlu mengatakan apapun tentang memberikan hatimu padaku. Saya yakin Anda sudah tahu pria seperti apa saya ini. Saya hanya menyukai wanita cantik. Longchen buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak ingin mendengar kata-kata emosional Gu Yang. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Tang Wan Er tersipu, diam-diam menatap Cu Yao. Dia melihat bahwa Cu Yao hanya tertawa tanpa sedikit pun amarah. Karena pertarungan sudah berakhir, aku juga harus kembali. Monian berjalan ke Longchen. Bab 267 Penghukuman. Longchen terkejut. Kenapa kamu terburu-buru? Bukankah kamu bilang ingin minum dulu? Petik 2. Seorang jenius yang tak tertandingi seperti Monian ditakdirkan untuk kesepian. Perasaan tak tertandingi tidak sehebat yang dipikirkan semua orang. Dalam generasi yang sama, hampir tidak mungkin memiliki satu teman baik. Perasaan seperti itu bukanlah perasaan yang menyenangkan. Baik ayam maupun elang tumbuh dari menjadi anak ayam. Namun seiring berjalannya waktu, elang tersebut ditakdirkan untuk melebarkan sayapnya dan melayang ke angkasa. Itulah mengapa meskipun dia sangat tidak mau, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan Si Feng, Yu Yang Gemuk, Soho, dan yang lainnya di Phoenix Cry. Mereka ditakdirkan untuk tidak bisa tinggal bersama selamanya. Kultivasi adalah jalan tanpa mundur. Begitu Anda melangkah ke jalan itu, Anda tidak punya pilihan selain terus maju. Tidak ada kesempatan untuk kembali. Tetapi jika Anda dapat memiliki beberapa saudara lelaki sejati dengan Anda di jalan ini, maka itu pasti akan jauh lebih menyenangkan. Namun, orang-orang seperti itu terlalu sulit untuk ditemukan. Jika satu-satunya orang di samping Long Chen lemah, tidak mungkin dia bisa merawat mereka selamanya. Begitu bahaya muncul, Long Chen tidak bisa melindungi mereka sepanjang waktu. Dia hanya akan bisa menonton karena mereka dengan enggan mati satu per satu. Perasaan seperti itu terlalu menyakitkan. Itulah mengapa Long Chen biasanya bertindak begitu sembrono dan kekanak-kanakan, bertindak seolah-olah dia tidak peduli di dunia. Namun kenyataannya, Long Chen agak takut untuk terlalu peduli. Dia takut melihat orang-orang yang dekat dengannya mati. Monian adalah satu-satunya orang yang dia temui sejauh ini yang juga bisa berdiri tinggi di atas teman-temannya juga. Dan pada akhirnya, Monian bahkan telah mengambil hartanya yang berharga untuk memblokir tangan yang menakutkan itu, menyelamatkan nyawanya. Long Chen sangat ingin berteman dengan Monian. Jadi melihat dia ingin pergi begitu cepat pasti membuatnya sedih. Monian tertawa, orang-orang tua itu selalu memarahi saya karena tidak memenuhi harapan mereka. Mereka berkata jika saya tidak berkultivasi dengan benar, cepat atau lambat saya akan dibuang oleh orang lain. Kenyataannya, saya tidak pernah menerima itu. Dulu ketika saya baru berusia 10 tahun, saya diam-diam lari dan melenyapkan seluruh benteng bandit. Sendiri, saya membunuh lebih dari 300 bandit. Saat itu, saya hanya berada di Heaven Stage Key kondensasi ke-9. Namun saya bisa membunuh bandit kondensasi darah itu semudah menyembeli ayam. Sejak saat itu, setiap kali mereka memarahiku, aku akan selalu sangat marah sampai-sampai aku kabur untuk bertindak sebagai kesatria pengembara. Saya pasti mengalami beberapa situasi berbahaya. Namun, saya tidak pernah bertemu dengan satu orang pun di dunia yang sama yang dapat memblokir lebih dari tiga anak panah saya. Sekarang setelah saya bertemu Anda dan Yin Luo, saya pasti merasakan krisis dari Anda berdua. Itu memang benar untukmu, Long Chen. Kamu benar-benar monster. Meskipun Anda mendapat bantuan dari rekan Anda pada akhirnya, potensi Anda benar-benar tidak terbatas. Bahkan aku takut. Saya telah menerima banyak keuntungan dari pertempuran ini. Ketika saya kembali, saya akan masuk ke pengasingan sehingga saya tidak akan terlempar oleh Anda. Petik 2. Semua orang terkejut. Monian, yang sangat kuat, sebenarnya merasakan banyak tekanan dari Long Chen. Monian sangat kuat sehingga dia mengejutkan semua orang. Sendirian, dia mampu melawan Yin Luo, seorang jenius sekali dalam seribu tahun dari jalur rusak. Long Chen mengangguk. Dia mengerti apa maksud Monian. Setelah mengalami pertempuran besar, dia secara alami mendapatkan beberapa wawasan. Jika dia kemudian pergi ke pengasingan untuk mengkonsolidasikan wawasan itu, itu akan sangat bermanfaat bagi masa depannya. Dia pasti tidak bisa melewatkan periode emas ini. Long Chen, kamu pasti sekarang adalah salah satu teman baikku, Monian. Jika Anda punya waktu, datanglah ke prefektur King untuk menemukan saya. Siapapun akan dapat memberitahu Anda di mana menemukan gerbang Mosaya. Petik 2. Tetapi setelah dia mengatakan itu, dia kemudian menyadari itu agak tidak cocok dan menambahkan, namun, saya menyarankan Anda untuk tidak datang sekarang. Dunia rahasia Jiuli akan segera terbuka. Prefektur Su Anda juga memiliki pintu masuk, dan Anda pasti harus hadir. Kamu benar-benar kuat, tetapi pada saat itu, semua jenius terbaik dari ketujuh prefektur akan berkumpul. Murid benar dan rusak yang tak terhitung jumlahnya akan hadir. Dengan basis kultivasi Anda saat ini, Anda pasti akan berakhir dengan penderitaan. Anda harus cepat dan menerobos ke transformasi tendon. Petik 2. Long Chen sedikit terkejut. Dia telah mendengar tentang ranah rahasia Jiuli, dan itu tampak seperti keberadaan yang sangat misterius. Dia tidak menyangka Monian mengetahuinya juga. Ahli tujuh prefektur akan berpartisipasi dalam pembukaan ranah rahasia Jiuli. Long Chen bahkan tidak tahu seperti apa konsep prefektur itu, tapi dia bisa menebak bahwa satu prefektur pasti mencakup area yang sangat luas. Long Chen tersenyum pahit, aku akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Tentu saja dia ingin menerobos transformasi tendon. Tetapi dia merasakan bahwa untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia saat ini berada pada kemacetan total. Kemacetan itu membuatnya benar-benar terkunci di kondensasi darah. Dan yang paling menjengkelkan, dia tidak tahu dari mana kemacetan ini atau bagaimana cara menerobosnya. Long Chen hanya tahu terlalu sedikit tentang seni tubuh Hegemon Bintang 9. Dia perlu merabah-rabah misterinya untuk maju lebih cepat. Yin Luo itu sangat menakutkan. Bagian yang paling menakutkan tentang dia bukanlah bakatnya, tapi betapa kejamnya jalan yang rusak itu. Saya curiga sekte itu mengorbankan salah satu ahli siantian mereka sendiri untuknya. Mereka mentransplantasikan darah esensi siantian ahli siantian itu ke dalam tubuhnya. Karena batas dari basis kultifasinya, dia masih hanya bisa menggunakan jejak energi darah esensi siantian itu. Selanjutnya, berdasarkan apa yang saya lihat, dia seharusnya baru saja mendapatkan darah esensi itu dan kendalinya masih sangat rendah. Tapi dengan sedikit lebih banyak waktu, basis kultifasinya akan tumbuh lebih tinggi dan dia akan menjadi lebih akrab dengan darah esensi siantiannya. Saat itulah dia paling menakutkan. Jangan berpikir karena kamu memotong kaki sehingga dia tidak akan bisa masuk ke bonforging. Tubuhnya akan mudah pulih dengan bantuan pil roh. Jika kita tidak memanfaatkan waktu kita untuk berkultifasi, maka begitu kita bertemu dengannya di alam rahasia Jiuli, kita akan menjadi orang yang mati. Petik 2. Suara monian sangat serius. Kata-katanya menyebabkan mereka semua, bahkan Tufang, jantungnya berdebar kencang. Mereka telah mengorbankan ahli siantian untuk seorang jenius. Itu sangat kejam. Kemungkinan besar hanya jalur rusak yang bisa melakukan itu. Bahkan Tufang, yang berada di puncak pembukaan meridian, hanya bisa merasakan sedikit energi alam, apalagi menggunakannya untuk tujuannya sendiri. Itu karena tubuhnya belum mengambil langkah terakhir itu, berubah dari hautian menjadi siantian. Dia, bersama dengan semua orang yang hadir, ditolak untuk melakukannya oleh surga dan bumi. Ahli siantian praktis adalah dewa di mata orang-orang ini. Tetapi untuk satu murid, jalan yang rusak telah mengorbankan keberadaan seperti dewa. Itu menyebabkan semua orang merasa kedinginan. Pada saat yang sama, teror mereka terhadap Yin Luo semakin meningkat. Dia bahkan belum memperbaiki darah esensi siantiannya, tapi dia sudah sangat kuat. Begitu dia terbiasa dengan darah esensi siantian di tubuhnya, apakah masih ada seseorang yang mampu menundukkannya? Bahkan Longchen merasakan banyak tekanan. Satu-satunya alasan dia bisa bertarung pada level yang sama dengan Monian dan Yin Luo kali ini adalah karena cuyao. Tanpa dia membagikan ki spiritualnya dengannya, Longchen pasti sudah mati untuk elder yang rusak itu, apalagi Yin Luo. Aku akan pergi sekarang. Mari bertemu lagi di alam rahasia Jiuli. Kalau begitu kita akan minum yang layak. Petik 2 Monian mengeluarkan tablet giyok. Ubin giyok itu juga terbuat dari giyok putih dan memancarkan fluktuasi spiritual. Melihat Longchen menatap tajam ke tablet giyoknya, Monian mengira dia belum pernah melihat trik ajaib seperti itu, jadi dia tertawa, tablet giyok ini disebut giyok teleportasi. Seorang ahli siantian menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk mengukir rune yang sangat kuat di dalamnya. Setelah diaktifkan, itu akan dapat membuka portal teleportasi dalam waktu singkat untuk perjalanan jarak jauh. Karena kekuatan spiritual yang kuat dalam giyok teleportasi, tidak hanya dapat digunakan untuk membuka portal teleportasi, itu juga memiliki efek menenangkan spiritual, memungkinkan orang untuk dengan cepat memasuki keadaan meditasi. Jadi nama lainnya adalah Sol Kal Ming Jade. Semua sekte besar memilikinya. Tapi mainan kecil ini agak berharga, jadi beberapa orang pelit tidak mau memberikannya. Petik 2 Setelah berbicara, Monian memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam tablet batu giyok. Batu giyok itu menyala dengan cahaya cemerlang, membuka pintu spasial di udara. Pintu itu tingginya lebih dari 30 meter dan setengah tembus cahaya. Rune tertutup rapat, dan itu hampir tampak seperti pintu yang kokoh. Selamat tinggal. Monian mengucapkan selamat tinggal pada Long Chen sebelum melangkah ke pintu spasial, benar-benar menghilang. Begitu Monian memudar, pintu spasial juga memudar. Jantung Long Chen berdebar kencang. Dia diam-diam mengepalkan liontin giyok miliknya yang ditinggalkan orang tuanya untuknya. Itu adalah satu-satunya petunjuk untuk mengungkap misteri di sekitar asalnya. Dengan erat mengepalkan liontin giyok itu, dia merasakan bahwa selama dia memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya, dia akan segera dapat menemukan kebenaran. Tapi Long Chen masih ingat sungai besar yang telah dibela oleh tebasan seorang ahli. Menurut pemahamannya saat ini, hanya ahli di alam siantian yang mungkin memiliki kekuatan itu. Selanjutnya, sosok kuat itu kemudian mengorbankan hidupnya, menggunakan teknik transformasi dao kosong untuk menyembunyikan jejaknya. Sebelum dia mengorbankan dirinya sendiri, dia telah meninggalkan satu peringatan untuknya, jika dia tidak dapat berdiri di puncak jalur bela diri, maka dia tidak akan menyelidiki asalnya. Mengepalkan liontin giyok itu, Long Chen memiliki keinginan untuk segera mengungkap seluruh misteri ini. Tapi ada suara yang datang dari dalam jiwanya yang memberitahunya jika dia benar-benar mengaktifkan liontin giyok ini, dia pasti akan mati. Hanya beberapa napas berlalu, namun bagi Long Chen, itu terasa seperti bertahun-tahun. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mempercayai intuisinya dan menyingkirkan liontin giyoknya. Wan Er, bisakah kamu membantuku? Kembalikan darah yang ditinggalkan oleh tangan besar itu, kata Long Chen. Tang Wan Er penasaran, tapi dia mengangguk, pergi ke tepi medan perang. Pedang Ling Yun Zi telah melukai tangan besar itu, menyebabkan setetes darah jatuh di sana. Melihat sosok Tang Wan Er dari kejauhan, Cu Yao tersenyum pada Long Chen dan mengedipkan mata. Kakak perempuan ini sepertinya mendengarkanmu dengan amah. Long Chen tersipu malu. Di biara, dia biasanya merasa paling dekat dengan Tang Wan Er, jadi tanpa memikirkannya, dia memanggilnya. Haha, bukannya aku mengatakan apapun tentang itu. Untuk apa kamu merah sekali? Untuk apa kau mengumpulkan darah itu? Cu Yao mengulurkan tangan untuk memegang tangan Long Chen, tertawa. Hanya untuk membuat sup yang enak, Long Chen merasa lega bahwa Cu Yao tidak benar-benar marah dan bercanda. Seolah-olah ada orang yang percaya itu. Cu Yao memutar matanya ke arah Long Chen. Karena dia tidak ingin mengatakannya, dia tidak akan memaksanya. Darah itu bukanlah darah esensi siantian, tetapi darah itu mengandung ki spiritual siantian. Bagi kebanyakan orang, itu pada dasarnya tidak berguna. Tapi sebagai kultifator pil dengan ingatan dewa pil, darah itu adalah harta yang tak ternilai bagi Long Chen. Setelah beberapa saat, Tang Wan Er kembali dengan kendi besar yang setengah penuh dengan darah. Anehnya, darah itu tidak larut ke dalam tanah, tetapi tetap berbentuk manik-manik bulat. Itu baru saja tergeletak di tanah, melepaskan tekanan yang kuat. Long Chen dengan bersemangat mengumpulkan kendi berisi darah siantian itu. Tiba-tiba, suara sedingin S. Tufang terdengar. Kami sudah memenangkan pertarungan sekarang, tapi masih ada satu masalah lagi yang harus ditangani. Siapa yang memimpin penatua korup itu ke Long Chen? Petik 2. Bab 268 tidak terduga. Kata-kata Tufang menyebabkan semua ekspresi sesepuh berubah, terutama Tetua Sun. Teror muncul di matanya dan dia buru-buru menyembunyikan dirinya di tengah kerumunan. Ketika dia telah melawan penatua yang rusak itu, dia dengan sengaja berpura-pura bahwa dia bukan tandingannya dan telah dipaksa berulang kali, membawanya ke arah Long Chen. Kemudian dia telah dikirim terbang, oleh pukulan kuat dan kebetulan terjerat dengan penatua rusak lainnya. Di medan perang yang kacau, dia mengira tindakannya benar-benar sempurna tanpa ada yang menyadarinya. Dia tidak mengharapkan siapapun untuk mencurigai apapun. Namun, penatua Sun secara alami tidak akan mengakuinya sekarang. Jika Tufang hanya menebak-nebak dan menggunakan taktik menakut-nakuti, maka jika dia mengakui kejahatannya, dia benar-benar idiot. Bagaimanapun, dia tidak percaya bahwa ada orang yang memiliki bukti bahwa dia dengan sengaja menarik penatua yang rusak itu. Jadi dia bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Elder Sun, apakah Anda tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Tufang dengan dingin memelototi Elder Sun, niat membunuh muncul di matanya. Meskipun Tufang telah bertarung habis-habisan melawan Guiyan, keduanya tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh yang lain. Mereka telah mengawasi medan perang saat mereka bertarung. Dia tidak melihat penatua Sun memimpin penatua yang rusak itu ke Longchen, tetapi ia telah melihat bahwa ketika Longchen dan penatua yang rusak mulai berkelahi, itu adalah penatua Sun yang paling dekat. Meskipun dia dengan cepat menyerang tetua rusak lainnya, Tufang masih memperhatikan itu. Dengan pengetahuannya tentang bagaimana penatua Sun terus-menerus menargetkan Longchen, bagaimana mungkin Tufang tidak menyadari bahwa penatua Sun telah mengaturnya. Tufang tidak lagi mampu bertahan. Longchen mungkin seorang divergen, jadi dia tidak bisa sengaja mengganggu urusannya atau memberinya perlakuan khusus, tapi ini bukan lagi perlakuan khusus. Dia tidak akan pernah mengizinkan penatua Sun melakukan hal seperti itu kepada muridnya manapun. Dengan pembenaran semacam itu, bahkan jika dia menangani tetua Sun, dia tidak akan terinfeksi oleh karma apapun. Maka Tufang akhirnya siap untuk mengeksekusi tetua Sun yang benar-benar bodoh ini. Ekspresi penatua Sun berubah dan dia bertanya, mengapa penatua penegakan mengatakan hal seperti itu. Semua orang terkejut, melihat dari Tufang dan tetua Sun dengan bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dalam kerumunan itu, hanya Longchen yang tahu keseluruhan ceritanya. Tapi saat ini, Longchen sedang memikirkan sesuatu dan tidak mengatakan apapun. Apakah kamu bahkan tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Dengus Tufang. Murid tidak mengerti. Tolong jelaskan dengan jelas penatua penegakan. Elder Sun panik di dalam, tapi dia masih bertingkah bingung. Meskipun keduanya sama-sama tetua, Tufang adalah tetua paling senior dan paling kuat di biara Suantian. Sesepuh lainnya harus menyebut diri mereka murid di depannya untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Baiklah kalau begitu, tetua korup itu awalnya adalah lawanmu. Mengapa Anda dikalahkan dan harus lari darinya? Dia juga berada di level 8 penempaan tulang, sama sepertimu, jadi jangan mencoba dan memberitahuku bahwa kamu bukan tandingannya, dengan dingin kata Tufang. Penatua Sun berkata dengan rasa malu, murid memiliki masalah dengan auranya saat berkultivasi beberapa hari yang lalu, menyebabkan kerusakan pada meridian saya. Itu menyebabkan kemampuan bertempurku menurun tajam. Jika penatua penegakan tidak mempercayai saya, Anda dapat memeriksanya secara pribadi. Murid adalah anggota biara dan telah menerima kebaikan biara. Bagaimana mungkin saya sengaja menyakiti murid biara? Petik 2. Penatua Sun dengan keras kepala menyatakan dia tidak melakukannya dengan sengaja. Selanjutnya, sebagai rubah tua yang licik, dia sudah membuat persiapannya. Selama pertempuran, dia dengan sengaja merusak meridiannya hanya untuk ini. Tidak ada cara untuk memeriksa kapan meridian terluka. Dengan kata lain, itu adalah bukti kuat bahwa dia tidak melakukannya dengan sengaja. Tufang mencibir, lama sejak mengetahui penatua Sun akan mengatakan itu. Tapi dia memiliki seni rahasianya sendiri untuk menentukan kebenaran kata-kata Elder Sun. Melihat cibiran itu, penatua Sun merasakan hawa dingin. Jika Tufang memutuskan bahwa dia sengaja menyakiti Long Chen, maka dengan sifat jujur Tufang, dia pasti akan mati. Penatua Sun mulai berkeringat. Tufang hendak melanjutkan dengan Long Chen tiba-tiba menyelah. Masalah ini bukan salah Elder Sun. Medan perang selalu kacau, dan tidak ada yang bisa membuat jaminan absolut. Saya akan bersaksi bahwa penatua Sun mencoba untuk menyerang untuk menyelamatkan saya berkali-kali, tetapi dia selalu dihalangi oleh para ahli jalur rusak. Dia juga tidak berdaya. Jadi saya ingin meminta penatua Tufang untuk tidak menyalahkan penatua Sun. Meskipun penatua Sun tidak dapat membantu, saya pasti akan mengingat niatnya. Petik 2. Kata-kata Long Chen membuat Tufang tercengang. Dia bertanya-tanya apakah Long Chen tiba-tiba menjadi idiot. Apakah dia tidak bisa mengatakan bahwa dia sengaja mengincarnya. Dia memohon agar penatua Sun tidak bersalah. Bahkan penatua Sun tercengang. Dia pasti tidak pernah berpikir Long Chen akan berusaha keras untuk membantunya. Tapi dia juga tidak takut. Selama dia dengan keras kepala menyatakan bahwa meridiannya telah rusak dan dia telah dilemahkan, dia akan baik-baik saja. Dia tidak meninggalkan kesalahan apapun. Tufang tidak tahu apa yang Long Chen pikirkan, tetapi karena Long Chen tidak ingin dia terus menyelidiki masalah ini, dia hanya bisa menjatuhkannya. Untuk pertempuran rusak dan benar ini, selain sekte tertentu, tampilan semua orang sangat bagus, kata Tufang kepada semua orang. Tentu saja, ketika dia mengatakan, selain sekte tertentu, tatapan semua orang beralih ke asisten pemimpin sekte-sekte Blutnet. Semua murid Blutnet sekte telah melarikan diri tanpa satupun yang tersisa. Meskipun banyak sekte lain memiliki murid pengecut yang telah lari, mereka semua memiliki setidaknya beberapa murid yang tetap tinggal. Ini hanyalah pertanyaan tentang berapa banyak yang melarikan diri dan berapa banyak yang tetap tinggal. Tetapi tidak peduli berapa banyak atau sedikit, atau bahkan apakah mereka berhasil bertahan hidup, itu masih merupakan semacam kehormatan bagi sekte-sekte itu. Asisten pemimpin sekte Blutnet sekte tidak punya cara untuk menyangkal ini sama sekali. Hari ini sangat memalukan baginya. Long Chen, sebagai komandan utama pertempuran kali ini, Anda mengumumkan hadiah dan hukuman, kata Tufang. Saya, Long Chen terkejut. Iya, pemimpin sekte menunjuk Anda sebagai komandan, jadi Anda memiliki otoritas. Bahkan saya tidak punya hak untuk menentang perintah Anda, kata Tufang sambil tersenyum. Long Chen tercengang. Dia mengira dirinya hanya menjadi murid kecil dari biara Suantian. Dia tidak menyangka tanggung jawabnya menjadi begitu berat sekarang. Melihat semua orang menatapnya, Long Chen tidak menolak dan dengan lugas mengumumkan, mari kita bicara tentang hukumannya dulu. Saya merasa tidak ada yang perlu dihukum. Tidak ada yang dilahirkan dengan keberanian untuk tidak takut mati. Ini lebih karena bagaimana mereka dibesarkan, jadi itu bukan kesalahan para murid itu. Takut kematian itu wajar, dan saya tidak menyalahkan mereka. Itu karena tidak satu pun dari mereka adalah salah satu saudara laki-lakiku, jadi tindakan mereka juga tidak bisa dianggap sebagai pengkhianatan. Adapun bagaimana sekte mereka menangani mereka, itu akan terserah masing-masing sekte. Biara kami tidak akan ikut campur. Petik 2. Semua orang kaget. Apakah itu di dunia sekuler atau dunia kultivasi, para desertir yang melarikan diri sebelum pertempuran semuanya akan dieksekusi. Tapi Long Chen membiarkan mereka begitu saja. Sesepuh sekte itu sangat berterima kasih kepada Long Chen untuk itu, tetapi mereka juga merasa malu. Kebaikan Long Chen hampir membuat mereka terlalu malu untuk menunjukkan wajah mereka. Ada pun penghargaan, itu saja. Setiap orang yang mampu berdiri di sampingku adalah saudara laki-lakiku. Kami semua rela menyerahkan hidup kami, jadi siapa yang peduli dengan hadiahnya. Long Chen tersenyum. Murid-murid yang benar semuanya dipenuhi dengan kesombongan. Disebut saudara oleh Long Chen, mereka merasa seolah-olah mereka tiba-tiba tumbuh jauh lebih tinggi. Di medan perang, Long Chen seperti dewa perang, secara berurutan membunuh murid musuh teratas, dan bahkan membunuh tetua yang rusak. Dia bahkan mampu melawan Yin Luo, seorang jenius yang hanya muncul sekali setiap seribu tahun, dan dia berhasil memotong salah satu kakinya. Disebut saudara oleh sosok seperti dewa yang tak tertandingi ini, mereka semua sangat tersentuh. Mereka rela mempertaruhkan hidup mereka dengan Long Chen. Mereka bahkan tidak segan-segan mengorbankan nyawa mereka. Melihat tatapan memuja itu, Tufang menghela nafas secara emosional. Ini adalah level karisma Long Chen. Orang-orang di sampingnya akan dengan senang hati memperjuangkannya. Bahkan sesepuh lainnya memandang Long Chen dengan kagum. Long Chen adalah pemimpin yang lahir alami. Tidak ada orang lain yang memiliki semangat yang begitu berani. Ketika sampai pada hadiah, bahkan para sesepuh tidak menganggapnya begitu penting lagi. Itu karena mereka melihat tekat yang baru ditemukan di mata para murid mereka. Mereka percaya bahwa setelah mengalami pertempuran ini, para murid itu pasti akan memiliki prestasi luar biasa di masa depan. Faktanya, itulah yang dikatakan Long Chen sebelum pertempuran. Mereka yang berhasil bertahan hidup pasti akan menjadi ahli yang luar biasa. Itu terutama berlaku untuk murid-murid inti itu. Mereka semua telah membangkitkan tanda leluhur mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak menjadi ahli yang luar biasa. Tufang akhirnya memutuskan untuk bertindak sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya. Mereka akan membagikan penghargaan ke berbagai sekte sesuai dengan berapa banyak anggota yang masih hidup yang mereka miliki di akhir. Tetapi hadiah itu tidak akan segera didistribusikan. Biara akan meminta kepala mereka kembali ke suantian supermonasteri terlebih dahulu dan mendapatkan hadiah dari sana. Adapun apa yang harus dilakukan sekarang, hal pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan medan perang. Mereka harus mengumpulkan mayat para murid yang rusak juga. Mereka tidak bisa membiarkan mayat mereka terbaring begitu saja. Begitu mayat para ahli itu mulai membusuk, itu akan melepaskan epidemi besar. Mereka harus dibawa pergi dan dibakar oleh mereka. Setelah medan perang dibersihkan, seorang tetua berjalan dengan mayat tertentu. Melihat mayat itu, semua orang terdiam sesaat. Mayat itu adalah penatua rusak yang telah dibunuh Longchen. Di wilayah ini, seorang ahli penempaan tulang dengan delapan temperamen adalah ahli yang hanya dapat ditingkatkan dari biara Suantian atau mungkin Istana Skywut. Lebih jauh lagi, bahkan biara hanya memiliki delapan sesepuh yang berada di level tetua tempat tulang delapan temperamen ini. Keberadaan yang begitu kuat telah mati bagi Longchen. Itu mengejutkan semua orang. Mayat itu dikumpulkan oleh Tufang. Itu adalah ahli korupsi terkuat yang mati selama pertempuran ini. Seorang ahli penempaan tulang dengan delapan temperamen mengandung energi kehidupan yang sangat besar. Sangat sulit untuk membunuh mereka. Bahkan jika mereka bertemu dengan ahli penempaan tulang delapan temper dan tidak mampu mengalahkan mereka, tidak bisakah mereka lari begitu saja. Jadi selama bertahun-tahun pertempuran antara jalan yang benar dan yang rusak di sini, sepertinya ini adalah pertama kalinya seorang ahli tingkat ini meninggal. Dan yang paling tak terbayangkan dari semuanya adalah bahwa ahli seperti itu tidak membunuh seseorang di alam yang sama dengannya, tetapi oleh seorang murid yang hanya berada di alam kondensasi darah. Tufang memutuskan untuk mengirim mayat ini ke Suantian Supermonasteri. Jika Suantian Supermonasteri mengetahui bahwa seorang murid yang sangat kuat telah muncul di biara mereka, mereka pasti akan mengirimkan sumber daya yang tak ada habisnya, merawat Longchen dengan kekuatan penuh mereka. Setelah membersihkan medan perang, berbagai sesepuh sekte membawa murid-murid mereka pergi. Tetapi murid-murid itu tidak pergi sebelum membungkuk ke Longchen dengan hormat. Busur itu bukan hanya karena mereka menghormatinya, tapi karena mereka sangat berterima kasih padanya. Itu Longchen yang telah menunjukkan kepada mereka orang macam apa yang layak disebut seorang kultifator. Longchen seperti mercusuar yang bersinar di jalur kultifasi mereka, menerangi jalan mereka ke depan dan menunjukkan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan untuk maju. Adapun para pejuang pemberani yang baru saja bertempur berlumuran darah, Longchen benar-benar merasa dekat dengan mereka sebagai saudara. Longchen melambai kepada mereka masing-masing sebagai perpisahan. Setelah mereka semua pergi, hanya sesepuh dan murid biara yang hadir. Longchen tiba-tiba menoleh ke Tufang. Elder Tufang, saya merindukan rumah saya. Saya ingin kembali sebentar. Petik 2. Bab 269 kembali ke rumah. Tirai telah dipasang pada pertempuran benar dan rusak ini. Pertempuran ini mengejutkan kedua belah pihak, dan tidak ada orang yang tidak tahu nama Longchen. Dia dipuji sebagai generasi junior nomor satu di prefektur Su. Meskipun dia hanya berada di puncak kondensasi darah, dia tak tertandingi dalam ranah transformasi tendon, bahkan mampu membunuh favorit secara berurutan. Itu menyebabkan gelombang besar di jalur rusak. Kali ini, mereka telah mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan membawa jumlah murid beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Bahkan ada lima favorit yang muncul pada saat bersamaan. Generasi ini diakui sebagai generasi terkuat mereka. Mereka mengharapkan murid-murid mereka untuk sama sekali membantai murid-murid yang benar. Tetapi ketika Guiyan membawa murid yang tersisa dan hancur kembali, seluruh jalur rusak di wilayah ini tercengang. Dari lebih dari 20 ribu murid, hanya 500 yang kembali. Selanjutnya, tiga dari favorit mereka telah mati. Orang yang diakui sebagai seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam seribu tahun, Yin Luo, ternyata salah satu kakinya telah putus. Berita itu sangat mengejutkan jalur korupsi. Mereka praktis tidak dapat mempercayai hasil ini. Setelah melakukan investigasi secara mendetail, akhirnya mereka mendengar keseluruhan ceritanya. Hanya nama Longchen yang membuat teror di hati para murid yang rusak sekarang. Itu terutama berlaku untuk murid-murid yang rusak yang berhasil selamat dari pertempuran itu. Hanya mendengar namanya saja akan membuat mereka menggigil dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kekuatan Longchen menyebabkan banyak tekanan bagi para ahli jalur rusak. Para petinggi dari jalur rusak bahkan mengadakan pertemuan khusus hanya untuk memutuskan bagaimana menangani Longchen. Dan hasilnya adalah bahwa para ahli jalur rusak itu semua dengan suara bulat memilih bahwa Longchen tidak dapat diizinkan untuk hidup. Jika tidak, dia pasti akan menimbulkan ancaman fatal bagi mereka begitu dia dewasa. Mereka membagikan nama dan gambar Longchen ke semua kekuatan rusak dan dia ditempatkan di daftar yang harus mereka bunuh. Dan faktanya, anggota tingkat tinggi jalur korupsi wilayah ini bahkan mengirim berita ke atasan mereka. Bagaimanapun, kemunculan ancaman seperti itu harus diberitahukan kepada atasan agar mereka memikirkan cara untuk membunuhnya. Longchen adalah murid dari biara Suantian. Karena sangat kuat, dia pasti akan disayangi dan dilindungi. Tidak mungkin mereka membunuhnya secara diam-diam. Jalur korup wilayah ini perlu meminjam kekuatan para petinggi untuk menangani ini. Yin Luo dengan cepat menumbuhkan kembali kakinya dengan bantuan sektenya. Tetapi meskipun luka luarnya telah sembuh, penghinaan yang dia rasakan membuatnya gila. Dia selalu diakui sebagai seorang jenius sekali dalam seribu tahun. Dia belum pernah bertemu lawan di dunia yang sama, dan bahkan favorit merasa sulit untuk bertahan bahkan dalam sepuluh pertukaran dengannya. Dia, yang memiliki kekuatan untuk melompat alam dan membunuh ahli, benar-benar kakinya dipotong oleh bocah kondensasi darah. Penghinaan semacam itu tidak bisa diterima olehnya. Setelah pulih, Yin Luo pergi ke pengasingan, mengirimkan kabar bahwa begitu dia meninggalkan pengasingan, dia secara pribadi akan memotong kepala Longchen dan Monian. Longchen tidak peduli sedikitpun tentang keributan jalur yang benar dan rusak. Saat ini dia sedang terburu-buru ke Phoenix Cry, ingin bersatu kembali dengan semua orang. Namun, Longchen tidak sendiri. Wilde, Chuyao, Tang Wan R, dan Little Snow ada bersamanya. Awalnya, Tang Wan R tidak berencana untuk kembali dengan Longchen. Tetapi untuk beberapa alasan, Chuyao telah menariknya masuk. Tang Wan R tidak punya pilihan selain mengikuti dengan wajah merah. Longchen bisa merasakan kedua gadis itu bertingkah aneh. Setiap kali dia tidak memperhatikan, mereka akan selalu diam-diam berbisik tentang sesuatu. Longchen telah mencoba beberapa kali untuk diam-diam menyelidiki apa yang mereka bicarakan, tetapi dia selalu diperhatikan oleh Chuyao. Sebagai favorit, kekuatan spiritual Chuyao tidak jauh lebih lemah dari miliknya. Selanjutnya, setelah menyerap tanda dao favorit itu, Tang Wan R secara ajaib berhasil mempertahankan kekuatannya, juga menjadi favorit. Dikatakan bahwa favorit mengandung jejak keberuntungan karma surga dan bumi. Sekali Anda menjadi seorang yang disukai, Anda akan memperoleh berkas surga dan bumi, memungkinkan Anda untuk berkultivasi dua kali lebih cepat dengan setengah usaha. Tang Wan R berkata bahwa setelah dia menyerap dao mark itu dan mendapat bantuan dari Heavenly Tao, dia mulai merasakan kedekatan yang jauh lebih besar dengan ki spiritual langit dan bumi. Pada saat yang sama, dia juga menemukan bahwa energi anginnya telah berubah, menjadi sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa peruntungannya sangat baik. Sebagai perbandingan, setelah Chu Yao membunuh lawannya, dia segera melemparkan mayat itu ke Yezikyu. Yezikyu juga telah menyerap dao mark favorit itu, tapi sayangnya, dia gagal. Dao mark itu hanya berhenti sejenak di tubuhnya sebelum menghilang. Adapun Wilde, begitu dia membunuh lawannya, dia juga mencoba menyerap dao marknya. Tapi dia juga gagal. Dari ketiganya, hanya Tang Wan R yang berhasil. Jadi dapat dilihat bahwa untuk mencuri keberuntungan karma Tao Surgawi sangat bergantung pada kebetulan. Keberuntungan karma sangat mendalam dan misterius. Itu hampir ilusi dan tampaknya tidak ada. Tapi itu pasti hal yang nyata. Itu terlalu misterius untuk dipahami sepenuhnya. Hei, apa yang kalian berdua bisikkan? Jika Anda memiliki sesuatu yang menyakitkan untuk dikatakan, katakan saja dengan lantang untuk semua orang. Long Chen agak tidak puas. Long Chen dan Wilde berjalan di depan, sementara Cu Yao dan Tang Wan R sedang menunggang salju kecil, jauh di belakang mereka. Kadang-kadang tawa mereka yang tenang dan berdenting akan terdengar. Mendengar Long Chen mengerutu, Cu Yao tertawa dan tidak menjawab. Tang Wan R adalah orang yang berkata, Dasar jahat, apakah kamu tidak senang jika kita membicarakan hal-hal menyenangkan? Meskipun Long Chen bertindak tidak puas, dia benar-benar merasakan tekanan besar jatuh dari bahunya. Dia lega melihat Cu Yao tidak merasa kesal karena keberadaan Tang Wan R. Tapi dia sangat penasaran bagaimana seorang gadis yang aneh dan berapi-api seperti Tang Wan R dapat berbicara begitu bahagia dengan Cu Yao, yang biasanya tidak suka berbicara terlalu banyak dan bahkan sedikit pemalu. Itu tidak terbayangkan oleh Long Chen. Wilde tiba-tiba berkata, Kaka Long, ayo cepat. Perutku keroncongan. Aku akan pingsan karena lapar. Petik 2 Sejak Wilde terbangun, dia habis-habisan untuk makan. Dia praktis menjadi gila karena kelaparan. Dia bahkan tidak peduli apakah itu daging. Selama itu bisa dimakan, dia akan segera menelannya. Semua ransum di lingkaran spasial mereka telah dimakan habis oleh Wilde. Namun meski begitu, perut Wilde masih terus bergemuruh seperti drum yang keras, menyebabkan mereka tertawa karena terkejut. Wilde, ada apa dengan warna tubuhmu yang berubah saat itu? Tanya Long Chen. Kulit Wilde telah berubah menjadi warna merah pada hari itu, dan dia terlihat seperti binatang yang terbangun, melepaskan keinginan yang bahkan menyebabkan Long Chen menggigil. Saya tidak tahu. Bagaimanapun, setiap kali saya marah, saya akhirnya akan membangkitkan energi aneh. Energi itu sangat kuat. Tapi begitu saya menggunakan energi itu, saya akan segera kelaparan. Biasanya, jika tuanku tidak ada di sisiku, aku tidak berani menggunakan energi itu karena aku takut aku akan mati kelaparan, jelas Wilde dengan perasaan agak jengkel. Menurut penjelasan Wilde, tubuhnya menyembunyikan jenis energi yang aneh. Dan menurut apa yang dia katakan, sepertinya energi itu bukan berasal dari tubuhnya, tetapi jiwanya. Tentu saja, kesimpulan itu bisa ditebak oleh Long Chen. Wilde tidak dapat menjelaskan dengan jelas dari mana energi itu berasal. Setiap kali dia menggunakan energi itu, Wilde akan melalui beberapa hari merasa kelaparan, dan harus terus makan. Perutnya seperti lubang tanpa dasar, dan tidak peduli berapa banyak dia makan, itu akan sia-sia selama beberapa hari ke depan. Ada suatu waktu ketika Wilde telah berburu dan dia telah bertemu dengan Magical Beast peringkat keempat. Pada titik kritis hidup dan mati, dia akhirnya menggunakan energi itu. Akibatnya, dia berhasil membunuh Magical Beast yang kuat itu, tapi dia hampir mati kelaparan di pegunungan. Pada akhirnya, dia bahkan memakan tulang Magical Beast, baru kemudian berhasil menangkal rasa laparnya. Hanya memikirkan waktu itu akan membuat Wilde ketakutan. Rasa lapar dengan mudah bisa membuat orang gila. Itu adalah jenis kekejaman yang terkadang lebih buruk dari penyiksaan. Itu terutama berlaku untuk Wilde dengan konstitusi khususnya. Dia tidak menggunakan key spiritual saat bertarung. Dia hanya mengandalkan tubuh fisiknya untuk bertarung. Begitu dia kelelahan, sel tubuhnya akan meminta makanan dari Wilde. Itulah mengapa tingkat kelaparan Wilde jauh lebih besar daripada rata-rata orang. Sebelum dia bertemu Longchen, Wilde mengalami periode kelaparan, tapi itu tidak seburuk itu. Namun, saat tubuhnya semakin kuat, rasa lapar itu menjadi semakin tak tertahankan. Bukan karena kemampuannya untuk bertahan telah turun, tapi kebutuhan tubuhnya menjadi terlalu besar. Sekarang dia praktis perlu makan terus-menerus. Tapi ada satu hal baik tentang rasa laparnya. Karena dia mempercepat langkahnya dengan tergesa-gesa, mereka dengan cepat tiba di kekaisaran Phoenix Cry. Setelah perjalanan singkat lainnya, ibu kota kekaisaran muncul di depan mereka. Begitu Longchen memasuki ibu kota, dia menyebabkan keributan besar ketika orang-orang datang untuk menyambutnya. Longchen melihat banyak wajah yang dikenalnya. Fatiyu, Soho, dan yang lainnya hadir untuk memeluk Longchen dengan kegembiraan yang gila. Longchen secara alami memberi mereka semua salam tertawa, tetapi berkata dia ingin pulang ke rumah untuk melihat orang tuanya terlebih dahulu. Dia berjanji untuk pergi minum bersama mereka nanti malam. Sudah lebih dari setengah tahun sejak dia pulang. Melihat gerbang perkebunan yang dikenalnya, Longchen merasakan ledakan emosi. Gerbang itu baru saja didekorasi. Faktanya, semua dinding baru dicuci dan dicat, dan seluruh tanah bangsawan telah diubah. Dibandingkan dengan betapa melaratnya saat dia pergi, itu sangat berbeda. Longchen baru saja akan membuka pintu ketika dia mendengar suara tidak puas ibunya dari dalam. Chen R sudah kembali, aku pasti akan menemuinya sekarang. Mengapa Anda harus membuat saya menunggu dia di sini bersamamu? Biarkan kami ibu dan anak bertemu lebih awal. Anda setidaknya harus melihat Chen R di perbatasan, jadi Anda merasa nyaman. Tapi aku tidak pernah melihatnya. Petik 2 Suara dalam Long Tian Xiao menjawab, Ini untuk kebaikanmu sendiri. Ada terlalu banyak orang di sana, jadi tidak nyaman. Petik 2 Gerbang besar itu dibuka, Longchen akhirnya bisa melihat sosok yang dia pikirkan siang dan malam. Suaranya bergetar saat dia berseru. Bu, nyonya, Long telah mengerutu di Long Tian Xiao. Tiba-tiba mendengar suara Longchen, tubuhnya bergetar, dan dia buru-buru menoleh untuk melihat sosok putranya berdiri di sana. Dia tidak bisa menahan air matanya lebih lama lagi. Chen R. Longchen bergegas ke pelukan ibunya, juga menangis. Bu, putramu tidak berbakti. Petik 2 Meskipun nih, Long mungkin bukan ibu kandungnya, Longchen tahu dia telah menginvestasikan seluruh hidupnya padanya, membesarkannya seperti anak kandungnya. Mereka tidak berbeda dengan ibu dan anak kandung. Fakta bahwa dia telah pergi untuk menghadapi dunia luar telah berdampak besar pada nih. Panjang, dan kali ini ketika dia melihat ibunya lagi, Longchen dipenuhi dengan rasa bersalah. Anak yang baik, jangan menangis. Itu bagus selama kamu bisa kembali. Ayo, biarkan ibu melihat apakah kamu terlalu kurus. Nyonya, Long dengan lembut membelai pipi Longchen. Dia melihat bahwa setelah pergi selama setengah tahun, ketidak dewasaan di wajahnya sudah lenyap, diganti dengan tekat yang kuat. Dia berseru, Bagus, anak saya benar-benar telah tumbuh menjadi pria sejati. Saya sangat senang tapi aku juga tahu kamu pasti mengalami banyak kesulitan selama ini, jadi aku juga merasa kasihan padamu. Petik 2 Ah, jika anda ingin mengatakan lebih banyak, ada ruangan di dalam. Ada juga tamu yang menunggu, Long Tian Xiao mengingatkan. Baru kemudian nih, pemberitahuan lama ada orang lain. Dengan tergesa-gesa menghapus air matanya, dia menyapa semua orang dan mengajak mereka masuk. Kata-kata pertama dari mulut Wilde adalah bahwa dia mati kelaparan, jadi Long Tian Xiao dengan cepat menyuruh orang-orang untuk memasak. Bahkan, dia bahkan memberi tahu Koki ke Kaisaran untuk datang membantu, karena mereka semua tahu seberapa banyak Wilde bisa makan. Memasuki sebuah ruangan, Long Chen memegang tangan ibunya ketika ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Dengan hati-hati melihat ibunya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Bab 270 Nasihat Ayah Bu, kamu. Rahang Long Chen terngangah saat dia melihat ibunya dengan heran. Nyonya, lama tersipu, malu ditatap seperti ini oleh putranya. Dia dengan kejam memotong Long Tian Xiao dengan matanya, dengan marah berkata, itu semua salah ayahmu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi sopan. Petik 2 Long Chen tidak menyadarinya pada awalnya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa perut ibunya sedikit membengkak. Dia benar-benar. Kembali saat ini, lama pertama kali mengalami keguguran, dia dipenuhi rasa sakit. Untungnya, Long Tian Xiao telah membawa kembali Long Chen hanya beberapa hari kemudian, mengisi lubang di nyonya. Hati yang panjang. Keduanya memperlakukannya seperti hadiah dari surga, memberi Long Chen semua cinta mereka. Tapi tidak lama kemudian, keluarga Long mereka telah terlibat dalam konspirasi, dan Long Tian Xiao terpaksa menjauh dari ibu kota. Pada kenyataannya, baik nih, Long dan Long Tian Xiao berada di puncak kehidupan mereka. Sekarang badai telah berlalu dan mereka dalam kedamaian, mereka berdua tidak perlu lagi berpisah sepanjang waktu. Keduanya benar-benar senang karena dia lagi. Selamat ayah, selamat ibu. Long Chen tertawa terbahak-bahak. Long Tian Xiao tertawa bersamanya, tapi nih, lama berubah menjadi lebih merah. Putranya sudah dewasa, tetapi dia masih tidak mau melepaskannya. Bu, biarkan aku merasakan denyut nadimu dan biarkan aku melihat apakah kamu mengandung adik laki-laki atau perempuan, kata Long Chen sambil tertawa. Nyonya, Long telah pulih sedikit dari rasa malunya sekarang, dan dia menggelengkan kepalanya. Grandmaster telah membantuku memeriksa. Itu seorang putri. Petik dua. Nyonya, Long dengan lembut mengusap perutnya, cahaya penuh kasih bersinar di wajahnya. Langit benar-benar baik padaku. Bahkan di tahun-tahun terakhir saya, mereka mengirimi saya seorang putri. Semua orang mengatakan bahwa anak perempuan paling dekat dengan ibu mereka. Saya benar-benar telah diberkati. Petik dua. Seorang adik perempuan, luar biasa. Long Chen mengangguk. Ibunya hanyalah manusia biasa yang tidak mampu berkultivasi. Dia mendekati usia empat puluhan. Baginya, pada saat seperti itu benar-benar merupakan anugerah yang baik dari surga. Dengan seorang anak di sisi ibunya, dia tidak akan menghabiskan seluruh hari-harinya untuk mengkhawatirkannya. Dia akan bisa melewati hari-harinya dengan lebih bahagia. Eh iya, kita sudah banyak bicara. Aku lupa tentang tamu kita. Nyonya, Long benar-benar terlalu bahagia, dan benar-benar melupakan Cu Yao dan Tang Wan Er. Tidak masalah, mereka semua adalah keluarga, kata Long Chen sambil tertawa. Long Chen hanya mengatakan ini tanpa memikirkannya, dan Cu Yao benar-benar baik-baik saja dengan itu. Tapi Tang Wan Er tersipu. Jelas menelepon keluarganya membuatnya merasa agak aneh. Jantungnya berdebar-debar, tetapi jejak kegembiraan muncul di matanya. Bibi Long, Long Chen benar. Tidak ada tamu di sini, hanya keluarga. Cu Yao datang dan memeluk nyonya. Lengan panjang. Ini bukan orang luar, tapi teman dekat wanita dari sekte Long Chen, Tang Wan Er. Petik 2. Long Chen terkejut. Tutup teman wanita. Kapan itu terjadi? Wan Er menyapa Bibi Long. Tang Wan Er buru-buru memberi hormat. Dia tampak malu-malu dan anggun, tampilan yang sama sekali berbeda dari betapa berapi-api dia dengan Long Chen biasanya. Haha, sungguh gadis yang cantik. Sangat jarang menemukan seseorang yang begitu manis, bijaksana, dan pemarah. Ah, karaktermu sangat mirip dengan Yao Er. Long Chen, anak nakal, apa yang diam-diam kau tertawakan? Petik 2. Melihat Long Chen melakukan yang terbaik untuk menahan tawanya ke samping, nih. Lama memegang tangan Tang Wan Er dan menuntut. Long Chen benar-benar tidak bisa menahan tawanya. Bagaimana, imut, bijaksana, dan pemarah, digunakan untuk menggambarkan Tang Wan Er. Uh, kalian bisa bicara sekarang. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan berbicara dengan ayah. Long Chen tahu dia pasti akan mendapatkan perlakuan yang tidak setara jika dia tinggal di sini bersama ketiga wanita ini. Dia segera pergi ke tempat ayahnya berada. Sesampainya di bawah pohon tua di halaman belakang, Long Chen dan Long Tian Xiao duduk di atas bangku batu. Long Tian Xiao menatap pohon tua itu dan menghela nafas. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat. Aku masih ingat ketika kamu masih anak kecil berhidung ingus yang memegang pedang kayu itu, terus menantangku untuk berduel. Sekarang kamu sudah dewasa, mencapai tingkat yang bahkan aku, ayahmu, hanya bisa lihat. Petik 2. Long Tian Xiao memandang Long Chen. Tatapannya mengandung kesombongan, tetapi itu juga mengandung jejak kesedihan. Meskipun Long Tian Xiao adalah orang yang murah hati, tidak mungkin bagi seorang ayah untuk sepenuhnya menahan cintanya yang dalam kepada anaknya. Long Chen merasakan ledakan emosi ketika dia mengingat bagaimana ketika dia masih muda, ayahnya akan menemaninya di bawah pohon ini, bermain dengannya dan mengajarinya cara menggunakan pedang sementara ibunya memperhatikan dan tertawa ke samping. Sekarang dia telah tumbuh lebih kuat, begitu kuat sehingga dia bisa dengan mudah menaklukkan seluruh kerajaan. Tapi kegembiraan seperti itu dari masa kecilnya tidak akan pernah kembali lagi. Itu adalah sesuatu yang lebih kuat yang tidak mampu diperbaiki. Ini hanyalah kekejaman waktu. Seiring waktu berlalu, hal itu terus mendorong orang ke depan. Setelah beberapa saat berlalu, tidak mungkin untuk kembali ke Nak, ayahmu tidak bisa membantumu dengan apapun dalam hal kultifasi. Namun ada satu hal yang harus Anda ingat. Semakin kuat seseorang, semakin mudah bagi mereka untuk kehilangan hati aslinya. Jadi, Anda benar-benar tidak memiliki niat untuk menjadi seorang dominator yang kesepian. Jika tidak, semakin jauh Anda berjalan, semakin sedikit orang yang berjalan di samping Anda. Akhirnya Anda akan sendirian, menjadi monster kejam dan kejam yang hanya akan percaya pada kekuatan Anda sendiri. Itu akan membawamu ke jalan iblis. Long Tian Xiao sangat serius. Alasan Long Tian Xiao memberikan peringatan ini kepada Long Chen adalah karena Long Chen selalu mengungkapkan isi hatinya kepadanya. Dia bisa merasakan bahwa ada aura tirani yang menakutkan di dalam tulang Long Chen. Itu adalah keinginan yang ingin menghancurkan seluruh dunia. Jika Long Chen membiarkan keinginan itu untuk mengatasi akal sehatnya, maka Long Chen benar-benar mungkin akan jatuh ke jalan iblis, menjadi raja iblis sejati. Semakin kuat seseorang, semakin mudah kehilangan hati aslinya. Itu karena mereka hanya percaya pada kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak memiliki kepercayaan pada orang lain di samping mereka. Pakar dekor Afpat juga seperti itu. Mereka hanya percaya pada diri mereka sendiri. Mereka tidak mempercayai orang lain. Mereka menghormati kekuatan, menghormati pembantaian, dan berpikir bahwa kekuasaan adalah segalanya. Long Tian Xiao khawatir Long Chen suatu hari akan berjalan di jalan yang sama. Long Chen terlalu kuat, dan akan mudah baginya untuk tersesat. Ayah, jangan khawatir. Saya mengerti. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, tanpa seseorang menjaga punggungnya, mereka pasti akan mati cepat atau lambat. Saya pasti akan menyerahkan punggung saya kepada orang-orang yang saya percayai. Long Chen mengangguk. Hahaha, bagus. Anda benar-benar layak menjadi putra saya, Long Tian Xiao. Anda adalah kebanggaan dalam hidup saya. Long Tian Xiao tertawa terbahak-bahak, menepuk bahu Long Chen. Sebenarnya ayah, kamu adalah idola asliku. Long Chen menatap ayahnya dengan tulus. Dengan arogan memandang rendah semua yang ada di bawah langit, tidak takut mati, sangat peduli tentang hubungan dan emosi, tulus dan sepenuh hati. Menurut Long Chen, begitulah seharusnya seorang pahlawan sejati. Sebagai perbandingan, para ahli dengan basis kultivasi yang lebih tinggi tetapi yang menghabiskan sepanjang hari merenungkan skema kecil yang tercelah semuanya hanyalah tumpukan kotoran anjing di mata Long Chen. Tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi mereka meningkat, mereka tidak akan pernah menjadi pahlawan. Paling banyak, mereka hanya akan berubah dari gumpalan kecil kotoran anjing menjadi gumpalan besar. Tidak ada perubahan kualitatif. Hahaha, ayo pergi. Makanannya sudah siap sekarang. Kami ayah dan anak pasti harus memiliki selera yang pantas. Long Tian Xiao menarik Long Chen ke ruang makan. Pada titik waktu ini, Long Tian Xiao adalah pilar utama dari seluruh kekaisaran. Perintahnya tidak berbeda dengan perintah kaisar. Ratusan koki istana semuanya telah menyerbu Long Isted sekarang, bekerja habis-habisan untuk menghadirkan makanan lezat terbaik mereka. Pada saat Long Chen dan Long Tian Xiao tiba, sudah ada lebih dari 200 koki yang bekerja secara efisien. Di depan ada meja tempat Wilde duduk sendirian. Semua koki itu dengan cepat membawa sepiring daging ke Wilde. Wilde akan menelan setiap piring daging hanya dalam satu tegukan, dan kemudian dengan cepat mengambil yang baru. Semua koki itu terguncang, tapi begitu Wilde mengosongkan piring mereka, mereka akan lari kembali dan menyiapkan lebih banyak makanan. Pada akhirnya, ada antrean koki yang memberi makan Wilde sementara yang lain menyiapkan lebih banyak makanan secepat mungkin. Paman, saudara, lama, kau, datang. Wilde masih melahap semua makanan dengan liar, mengucapkan kata-kata di antara suapan. Ah, teruslah makan, ada lebih dari cukup makanan, kata Long Chen sambil tertawa. Dia tahu tubuh Wilde istimewa. Daging dan makanan biasa ini tidak dapat memberinya energi yang cukup. Paling banter, mereka hanya akan menghentikan rasa lapar untuk sementara. Tapi selama dia tidak sekarat karena kelaparan, itu masih cukup bagus. Untuk sepenuhnya mengisi kembali semua energinya, mereka mungkin harus kembali ke biara dan pergi berburu beberapa magical beast peringkat tinggi. Saat ini, nih, Long juga berjalan masuk dengan Cuyao dan Tang Wan R. masing-masing memegang salah satu lengannya, ketiganya tersenyum bahagia. Tang Wan R. masih menunjukkan perilaku yang hangat dan sangat menyenangkan itu, sesuatu yang membuat Long Chen merasa sangat aneh. Dia terus menatapnya dengan aneh. Saat mereka makan, Tang Wan R. memanfaatkan beberapa kali ketika semua orang tidak memperhatikan untuk menatap tajam ke arah Long Chen beberapa kali. Baru kemudian Long Chen relax. Itu masih Tang Wan R. yang sama. Long Chen menghabiskan tiga hari di dalam ibu kota. Tiga hari itu berlalu dengan sangat bahagia. Long Chen juga menemani Cuyao dalam perjalanan ke Istana Kekaisaran. Ledakan emosi lainnya datang ketika kedua saudara laki-laki dan perempuan itu, Cuyao dan Cu Feng, bertemu lagi. The Phoenix Cry Empire saat ini makmur. Dengan kehadiran Long Tian Xiao, tidak ada kerajaan di sekitarnya yang berani memiliki niat sedikit pun melawan Phoenix Cry. Long Chen juga mengumpulkan Si Feng, Yu Yang Gemuk, Soho, dan semua orang di rumah majelis heroik. Di lantai atas Heroic Assembly House, mereka terus-menerus bercerita tentang apa yang terjadi saat itu, dan suara mereka semakin keras saat mereka semakin banyak minum. Semua orang menjadi mabuk dalam sekejap. Karena basis kultivasinya, Long Chen akan minum kendi besar sementara yang lain hanya minum secangkir untuk mempertahankan lapangan permainan yang rata. Jadi bahkan Long Chen benar-benar mabuk pada akhirnya. Dia bahkan tidak ingat bagaimana dia bisa pulang. Bagaimanapun, dalam keadaan linglung, dia merasakan dua tubuh lembut mendukungnya. Bersandar pada dua tubuh itu, dia tertidur lelap. Ketika dia bangun keesokan harinya, Long Chen merasakan ledakan rasa sakit di kepalanya. Dia benar-benar mabuk sehingga dia bahkan tidak ingat apa-apa sekarang. Tapi mengendus udara, dia bisa mencium dua aroma samar yang tertinggal di sekujur tubuhnya. Setelah tinggal di rumah selama tiga hari, Long Chen akhirnya membawa kelompoknya pergi. Mereka pergi di bawah tatapan enggan ibunya. Melihat kembali untuk melihat tembok kota kuno, Long Chen menghela nafas. Hidup adalah serangkaian pilihan-pilihan ganda. Setelah memilih beberapa pilihan, dia bahkan tidak tahu jalan seperti apa yang dia pilih untuk dirinya sendiri. Tapi Long Chen juga tidak punya pilihan. Menggosok Giyok penenang jiwa itu, dia tahu dia harus tahu masa lalunya. Lebih penting lagi, dia harus tahu siapa orang tua kandungnya. Sepertinya dia sedang berdiri di depan sebuah pintu besar, sedangkan Leontin Giyok itu adalah kuncinya. Tapi dia tidak berani membuka pintu itu. Karena begitu dia melakukannya, apapun yang bersembunyi di balik pintu itu akan segera merenggut nyawanya. Long Chen sangat membutuhkan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Faktanya, urgensi yang terus dia rasakan hanya tumbuh dibandingkan sebelumnya. Seolah-olah semacam bahaya perlahan mendekat. Meninggalkan ibu kota, kelompok Long Chen bergegas ke arah gunung Skywood. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!